Setelah Kinfei yang pergi, dan Wang Chai mengalihkan pandangannya dan menatap Viper dengan marah, racun tua, kami telah ditipu olehmu kali ini. Monyet hitam itu juga menatap Viper dengan wajah penuh kebencian. Mengapa kamu tidak menyalahkanku ketika aku meminta pil potensial? Sekarang setelah Anda mendapatkan pil potensial, Anda menyalahkan saya. Wajah Viper Muram Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka merasa malu. Viper melanjutkan, juga, setelah menandatangani segel budak, Tuhan muda dapat mengintip ke dalam pikiran batin kita, jadi sebaiknya Anda jujur. Apa? Ada hal seperti itu. Keduanya kaget. Aku tidak bercanda denganmu, sebaiknya kau jaga dirimu baik-baik. Viper mencibir, berbalik dan pergi sendirian. Dan Wang Chai dan monyet hitam saling memandang, dengan cepat menghilangkan pikiran jahat mereka, dan mengejar Viper. Lalu ada Qin Fei Yang. Di wilayah laut yang berbahaya, dengan binatang laut yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak punya pilihan selain mengaktifkan formula pembunuhan lagi. Tapi kali ini, iblis batinlah yang mengendalikan tubuh. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, formula pembunuhan tidak berpengaruh apapun pada iblis batin. Di sisi lain, iblis batin sepertinya telah disuntik dengan stimulan, membunuh dan menyerap darah dengan gila-gilaan. Akhirnya, kultivasinya benar-benar berhasil menembus Kaisar Perang Bintang 1. Merasakan kekuatan ledakan, iblis batin menjadi semakin gila dan tidak bermoral. Sepanjang jalan, dia meninggalkan banyak mayat dan tulang. Lebih-lebih lagi. Saat dia menyerap lebih banyak darah, kekuatannya sebenarnya terus meningkat. Dia tidak tahu berapa banyak darah yang telah dia serap, tetapi budidayanya akhirnya melampaui Kaisar Perang Bintang 2 dan berhenti di Kaisar Perang Bintang 3. Entah itu iblis batin atau tubuh asli Qin Fei Yang, mau tak mau mereka menjadi liar karena gembira. Karena dari orang suci Perang Bintang 3 hingga Kaisar Perang Bintang 3, ada dunia yang besar. Dengan kata lain, selain seni pertempuran dan seni dewa mereka, bahkan jika itu adalah Kaisar Perang Bintang 6 atau 7, mereka masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Namun, ini bukanlah perkara sederhana, karena membutuhkan darah dalam jumlah besar terlebih dahulu. Saat ini, aku bisa membunuh dewa atau iblis manapun yang menghalangi jalanku. Siapa yang berani melawanku? Niat membunuh dari iblis batin melonjak ke langit. Laut dalam radius beberapa ratus mil bergetar di bawah auranya. Saat ini, dia seperti dewa kematian, menakuti semua binatang laut. Bahkan Monarch Beast tidak berani mendekat. Waktu perlahan berlalu. Di malam hari. Di pulau tertentu di kedalaman laut pedalaman. Pulau ini sangat besar, dengan diameter beberapa ratus mil. Dikelilingi oleh pegunungan dan tanaman hijau subur. Di puncak gunung tertentu, dua pria dan seorang wanita sedang duduk bersila dengan mata tertutup dalam meditasi. Itu adalah Wang Yuer dan dua lainnya. Mengaum. Tiba-tiba. Raungan binatang buas terdengar. Ketiganya membuka mata mereka pada saat yang sama dan memandang dengan curiga ke laut di belakang mereka. Itu adalah. Langsung. Ekspresi mereka berubah. Di langit di atas laut, sekelompok hewan laut berlari kencang menuju pulau, menciptakan gelombang besar. Itu adalah gelombang besar. Tuan Mudahau berdiri dan memandangi sekelompok binatang laut, wajahnya penuh keterkejutan. Apa yang telah terjadi? Saya sudah berada di laut dalam selama ratusan tahun, tapi saya belum pernah mendengar gelombang besar muncul dimanapun di laut dalam. Wang Zicheng bergumam, matanya penuh kebingungan. Gelombang binatang buas semakin dekat dan keributan semakin keras. Pulau di bawah kaki mereka berguncang. Cepat, sembunyi. Wang Yuer berteriak. Mereka bertiga dengan cepat melompat turun dari puncak dan bersembunyi di lembah di bawah. Mengaum. Segera. Sekelompok binatang laut datang sambil mengaum. Beberapa berlari kencang di kehampaan sementara yang lain berlari liar di pulau itu, menimbulkan keributan besar. Mereka semua adalah binatang suci dan kebanyakan dari mereka adalah petapa pertempuran bintang sembilan. Wang Zicheng dan dua lainnya bersembunyi di lembah, menahan aura mereka secara ekstrim. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tidak mungkin, ada monark bis. Tiba-tiba, tatapan Wang Zicheng tertuju pada kehampaan di atas, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Itu adalah macan tutul Neptunus. Panjangnya lebih dari 10 meter dan memiliki aura yang ganas. Ia melesat melewati puncak lembah. Ini benar-benar gelombang besar, tapi apa yang mereka kejar? Saya tidak melihat apapun lewat di sini sebelumnya. Juga, mengapa mata mereka dipenuhi rasa takut? Wang Zicheng merasa bingung. Takut. Wang Yuer dan Wang Zicheng tercengang dan dengan cermat mengamati mata binatang laut itu. Cukup benar. Mata setiap binatang laut dipenuhi ketakutan. Dan sepertinya mereka tidak mengejar sesuatu, tapi lebih seperti mereka berlari demi nyawa mereka. Iblis ada di sini. Berlari. Beberapa binatang laut meraung ngeri. Iblis. Wang Zicheng dan dua lainnya tidak bisa menahan gemetar. Iblis macam apa yang begitu menakutkan hingga bahkan binatang raja pun melarikan diri. Dasar sampah, mari kita lihat di mana kamu bisa melarikan diri ke. Haha. Tiba-tiba. Ada tawa gila yang bergema di langit. Suara siapa itu? Wang Zicheng dan dua lainnya bingung. Tatapan Tuan Mudahau tiba-tiba sedikit bergetar dan dia berkata melalui telepati. Tidak, suara ini agak familiar. Akrab. Wang Yuer dan Wang Zicheng tercengang dan mendengarkan dengan cermat. Tiba-tiba. Mereka bertiga berteriak serempak. Itu leluhurmu. Tapi bagaimana mungkin? Mereka tahu kekuatan Qin Fei Yang dan tidak mungkin dia melakukan itu. Namun, suara ini memang milik Qin Fei Yang, tapi sedikit berbeda dari sebelumnya. Itu dipenuhi dengan permusuhan yang mengejutkan. Meski ketiganya sangat bingung, mereka tidak berani keluar untuk menyelidiki. Karena langit penuh dengan binatang laut. Jika mereka lari sekarang, mereka akan diinjak-injak sampai mati meskipun mereka tidak dibunuh. Sekarang aku benar-benar mengerti betapa kesepiannya menjadi tak terkalahkan. Aku bertanya, siapa yang bisa memberiku kematian? Suara itu kembali terdengar dengan rasa kehilangan yang tak terlukiskan. Bah, narsis sekali. Wajah Wang Yuer menjadi gelap dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Dia memang narsis. Wang Zicheng mengangguk. Tuan Mudahau menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, 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 saya sangat mengenal saudaramu. Dia tidak akan berbicara dengan nada seperti itu. Suara itu jelas miliknya. Wang Yuer memutar matanya ke arahnya. Tuan Mudahau berkata, Bisa saja orang lain, tetapi suaranya sama seperti suara saudaramu. Apakah begitu? Wang Yuer dan Tuan Mudahau bergumam dan menatap langit di atas lembah. Sekelompok binatang laut berlari dari langit. Setelah sekian lama, binatang laut itu akhirnya menghilang. Segera setelah. Sosok berwarna merah darah muncul di langit di atas lembah dan memasuki pandangan mereka bertiga. Itu adalah iblis batin, Qin Fei Yang. Dia memiliki rambut merah darah dan mata merah darah. Pakaiannya juga diwarnai merah darah. Di tangannya ada bangkai binatang laut sebesar gunung. Darah panas muncrat seperti air terjun. Jelas sekali. Binatang laut ini belum lama mati. Iblis batin, Qin Fei Yang, berjalan di langit dengan binatang laut di tangannya. Dia benar-benar tampak seperti iblis dengan aura pembunuh yang memenuhi langit. Ini benar-benar kakakmu. Ketika dia melihat iblis batin, wajah Qin Fei Yang, Tuan Mudahau segera sangat gembira dan segera berdiri untuk menyambutnya. Jangan bersuara. Wang Zicheng menariknya kembali. Apa yang salah? Tuan Mudahau menunduk dan menatapnya dengan curiga. Meskipun dia terlihat persis sama dengan leluhurmu, temperamennya sangat berbeda. Yang paling penting adalah budidayanya jauh lebih tinggi daripada leluhurmu. Jika aku tidak salah, dia seharusnya menjadi kaisar tempur bintang tiga. Wang Zicheng mengirimkan suaranya. Kaisar tempur bintang tiga. Tubuh Tuan Mudahau gemetar. Dia segera berbaring di tanah dan berpikir, lalu mengapa dia terlihat sangat mirip dengan kakakmu. Sudah berapa lama aku mengenal leluhurmu? Jika Anda tidak tahu, bagaimana saya bisa tahu? Wang Zicheng memutar matanya ke arahnya. Aneh, apa yang terjadi? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Pada saat ini, iblis dalam, Qin Fei Yang, tiba-tiba berhenti dan melihat ke bawah ke lembah. Tidak bagus, kita sudah ketahuan. Ayo pergi. Murid Wang Yuer menyusut. Dia segera menarik Tuan Mudahau keluar dari lembah dan melarikan diri dengan panik. Wang Zicheng juga seperti kelinci yang ketakutan. Dia dengan cepat melompat keluar dan mengejar Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Hai. Iblis batin, Qin Fei Yang, tertawa mengejek. Dia mengambil satu langkah ke depan dan langsung memblokir di depan mereka bertiga. Dia berkata, Menurutmu kemana kamu akan pergi? Siapa kamu? Mereka bertiga tiba-tiba berhenti dan memusatkan perhatian mereka pada iblis batin, Qin Fei Yang. Siapa saya? Apakah kamu buta? Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku adalah leluhurmu? Iblis batin, Qin Fei Yang, berkata sambil bercanda. Kamu kenal leluhurmu. Maka Anda harus mengenalnya. Apa hubunganmu dengannya? Tuan Mudahau bertanya. Jika aku mengatakan bahwa aku adalah kakak kandungnya dari ibu yang sama, apakah kamu percaya padaku? Iblis batin, Qin Fei Yang, berkata sambil tersenyum sinis. Kakak kandung. Mereka bertiga saling memandang. Mengapa mereka tidak mendengar leluhurmu menyebutkan bahwa dia memiliki kakak laki-laki kandung? Iblis batin, Qin Fei Yang, mengubah topik pembicaraan dan berkata, Karena kamu di sini, itu berarti tempat lahirnya api ramuan juga harusnya ada di sini. Katakan padaku di mana itu. Tuan Mudahau mengerutkan kening dan menoleh ke arah Wang Yuer dan Wang Zicheng. Dia berkata melalui telepati, kamu bahkan tahu itu. Itu tidak boleh palsu. Keduanya mengangguk. Wang Zicheng terbatuk dan menangkupkan tangannya sambil tersenyum. Saudaramu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Wang Zicheng, saudara angkat leluhurmu. Tunggu, kakak Wang, apakah kamu salah mengingatnya? Kapan kamu dan kakakmu menjadi saudara angkat? Sebelum Wang Zicheng menyelesaikannya, Tuan Mudahau memotongnya dengan tatapan curiga. Senyuman di wajah Wang Zicheng membeku dan urat biru di dahinya menonjol. Ada apa dengan penglihatan bajingan ini? Tidak bisakah dia melihat kalau aku mencoba berteman dengan kakak kandung leluhurmu? Beraninya dia merusak rencanaku di hadapanku. Apakah dia bertindak terlalu jauh? Melihat wajah malu Wang Zicheng, Iblis batin, Qin Fei Yang, tidak bisa menahan tawa. Namun dia menahannya dan berkata dengan wajah datar, Aku sudah mendengar tentangmu dari adik laki-lakiku. Kamu adalah Wang Zicheng, salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai. Kamu adalah Tuan Mudahau, putra seorang besar ditembak. Sedangkan untukmu, Iblis batin, Qin Fei Yang, memandang Wang Yuer dan berkata sambil tersenyum, Jika saya ingat dengan benar, Anda tampaknya adalah tunangan yang dijemput adik laki-laki saya. Puff! Tuan Mudahau dan Wang Zicheng tertawa terbahak-bahak. Wajah Wang Yuer menjadi gelap. Dia mengertakan gigi dan menatap Iblis batin, Qin Fei Yang. Apakah saya mengatakan sesuatu yang salah? Tunanganmu ini dijemput dari jalanan. Lagi pula, meski adikku jelek, dia cukup populer di kalangan wanita. Jumlah wanita yang menyukainya, belum lagi berapa banyak, setidaknya bisa mengantri dari laut pedalaman hingga laut luar. Jadi, jangan berpikir kamu bisa sombong di depan adikku hanya karena kamu sedikit cantik dan memiliki latar belakang keluarga yang kecil. Keluarga kami tidak menerima wanita sombong, jadi sebaiknya kamu bersikap baik. Kalau tidak, aku akan meminta adik laki-lakiku untuk menceraikanmu. Iblis batin, Qin Fei Yang, berkata dengan dingin. Oke. Ceraikan aku. Aku tidak bisa meminta lebih. Sebaiknya kamu menceraikanku sekarang. Wang Yuer marah. Seperti kata pepatah, jika Anda bukan sebuah keluarga, Anda tidak akan menikah dalam satu keluarga. Seperti adik laki-laki, seperti kakak laki-laki. Tuan Mudahau dan Wang Zicheng, yang berada di sebelah mereka, ingin tertawa tetapi tidak berani. Wajah mereka memerah. 1042 Gadis kecil, jangan sombong. Meskipun keluarga Muku tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Wang Mu, tidak akan mudah untuk memasuki keluarga Muku. Iblis batin Qin Fei Yang terkekeh dan mengabaikan Wang Yuer yang sedang mengertakkan gigi. Dia menoleh ke arah Wang Zicheng dan bertanya, di mana tempat lahirnya api ramuan. Itu tidak ada di pulau ini. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Iblis batin Qin Fei Yang mengangkat alisnya dan bertanya dengan bingung, karena tidak ada di pulau ini, mengapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Wang Zicheng menghela nafas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum, Saudaramu, ikutlah dengan saya. Dia tersenyum enggan. Kemudian, dia naik ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang ke sisi kiri pulau. Iblis batin Qin Fei Yang mengerutkan kening dan segera mengikuti. Tuan Mudahau melirik mereka berdua, lalu memandang Wang Yuer yang acuh-ta'acuh dan bertanya, Kakak, apakah kamu tidak pergi? Untuk apa? Wang Yuer bertanya dengan dingin. Tuan Mudahau berkata, Saudara laki-lakimu sangat kuat. Mungkin dia bisa mengalahkan mereka. Terus, Wang Yuer mendengus. Tuan Mudahau berkata, Dengan cara ini, kita bisa memasuki pulau itu dan menunggu kesempatan untuk merebut api eliksir. Jika kamu ingin pergi, pergilah. Aku tidak akan pergi. Wang Yuer menoleh dan membuang muka. Jika dia masih mengikuti mereka, bukankah dia akan menjadi lelucon lagi? Tuan Mudahau berkata tanpa daya, Saudari, jangan terlalu keras kepala. Tugas ini lebih penting. Setelah itu, dia dengan paksa menyaret Wang Yuer dan mengejar iblis batin Qin Fei Yang dan Wang Zicheng. Sekitar setengah jam berlalu, pulau lain terlihat oleh iblis batin Qin Fei Yang. Pulau itu tidak terlalu besar, sekitar belasan mil. Ada gunung berapi besar di tengahnya, yang meletuskan magma merah dan menerangi separuh langit. Tidak ada binatang atau tumbuhan di pulau itu, yang ada hanyalah tumpukan abu vulkanik. Langit di atas pulau itu juga sangat berkabut. Wang Zicheng berhenti dan memandangi pulau itu dari jauh. Dia berkata dengan suara yang dalam, Kakakmu, ini sebenarnya adalah tempat kelahiran api alkimia. Hem. Lalu kenapa kalian tidak menunggu di sini? Qin Fei Yang, iblis dalam, curiga. Ceritanya panjang. Dulu, setelah kami berpisah dengan adikmu, kami langsung datang ke sini. Awalnya, semuanya masih baik-baik saja. Hanya kami bertiga. Namun, semakin banyak orang yang berdatangan. Terlebih lagi, sebagian besar dari mereka adalah kaisar pertempuran. Kami tidak punya pilihan selain bersembunyi dan menunggu kesempatan. Tetapi sore ini, seorang lelaki tua tiba-tiba menemukan kami dan mengusir kami. Wang Zicheng berkata tanpa daya. Setelah mendengar ini, iblis batin Qin Fei Yang mengamati pulau itu. Matanya berkedip saat dia bertanya, ada berapa? Sepuluh orang. Tingkat budidaya mereka berada di antara kaisar tempur bintang 4 dan bintang 6. Kata Wang Zicheng. Iblis batin Qin Fei Yang bertanya, apakah kamu tahu siapa mereka? Aku tidak tahu. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya. Aku tahu. Tuan Mudahau tiba-tiba berkata. Siapa? Qin Fei Yang, iblis dalam, menoleh untuk melihatnya. Tuan Mudahau berkata, orang-orang dari sembilan suku super dan pavilion perdagangan. Aku bertanya-tanya kenapa mereka tidak membunuhmu. Ternyata mereka berasal dari kekuatan ini. Qin Fei Yang, iblis dalam, tiba-tiba mengerti. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah dibunuh oleh 10 orang itu. Namun, terlepas dari apakah itu orang-orang dari sembilan suku super atau pavilion perdagangan, mereka semua mengenal Tuan Mudahau dan Wang Yuer. Tentu saja, mereka tidak akan berani bertindak sembarangan. Pada saat yang sama. Setelah mendengar percakapan antara Qin Fei Yang, iblis batin, dan Tuan Mudahau, keterkejutan di mata Wang Zicheng semakin meningkat. Dia memandang Tuan Mudahau dan Wang Yuer dan bertanya dengan curiga, siapa kalian berdua? Dia juga memikirkan pertanyaan ini. Mengapa 10 orang itu tidak membunuh mereka tetapi hanya mengusir mereka? Awalnya, dia mengira 10 orang itu mungkin tidak mempedulikan mereka karena mereka masih muda dan lemah. Namun, dia tidak menyangka itu karena Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Adapun sembilan suku super dan pavilion perdagangan, meskipun dia belum pernah ke kota ilahi, dia sedikit banyak telah mendengar tentang mereka. Bahkan orang-orang dari negara adidaya ini tidak berani menyentuhnya. Seberapa mengerikan asal-usul kedua orang ini? Di masa lalu, dia juga berpikir untuk menanyakan identitas mereka secara langsung, tetapi setelah memikirkannya, dia merasa terlalu terburu-buru untuk menanyakan latar belakang mereka karena mereka baru mengenal satu sama lain dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dia tidak menanyakannya kepada mereka. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak bisa menahannya lagi. Dan kali ini, dia memutuskan untuk mendapatkan jawaban. Dengan baik. Menghadapi pertanyaan Wang Zicheng, Tuan Mudahau memandang Wang Yuer dengan bingung. Wang Yuer melirik ke arah Kinfei Yang, Iblis Dalam, lalu memandang Wang Zicheng dan berkata, identitas kami tidak penting. Yang penting adalah, bagaimana orang-orang dari sembilan suku super dan pavilion perdagangan mengetahui bahwa api alkimia lahir di sini. Benar, siapa yang membocorkan berita itu? Tuan Mudahau terkejut. Kinfei Yang, Iblis Dalam, memandang mereka berdua, menatap pulau itu, dan mencibir, kalian berdua masih terlalu naif. Kakakmu, apa maksudmu? Tuan Mudahau curiga. Wang Yuer mengangkat alisnya karena ketidakpuasan. Menara Utama tampak tenang, namun nyatanya, ada arus bawah yang melonjak. Sebaiknya aku mengatakan yang sebenarnya, baik itu suku super atau pavilion perdagangan, mereka semua memiliki mata-mata di Menara Utama. Dan mata-mata ini memiliki status yang sangat tinggi di Menara Utama. Kata Kinfei Yang, Iblis Dalam. Apa? Ada hal seperti itu. Keduanya terkejut. Apakah kamu terkejut? Lalu jika aku memberitahumu bahwa keluargamu yang misterius juga memiliki mata-mata di Menara Utama, apakah kamu percaya? Kinfei Yang, Iblis Dalam, tersenyum main-main. Dengan baik. Keduanya saling memandang. Kakakmu, kamu tidak boleh mengatakan itu. Jika Anda mengatakan bahwa suku super dan pavilion perdagangan memiliki mata-mata di Menara Utama, saya akan mempercayainya. Tetapi kami selalu memikirkan urusan kami sendiri. Mereka tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Kata Tuan Mudahau. Kalau tidak, kenapa aku bilang kamu masih terlalu naif? Beberapa hal tidak sesederhana yang Anda pikirkan. Kinfei Yang, Iblis Dalam, mencibir. Tuan Mudahau mengerutkan kening. Dia merasa apa yang dikatakan Kinfei Yang, Iblis Batin, terlalu keterlaluan. Tapi Wang Yuer tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya. Dia lebih tua dari Tuan Mudahau, dan budidayanya lebih kuat dari Tuan Mudahau. Dia telah melihat lebih dari sekadar Tuan Mudahau, jadi visinya tentang berbagai hal juga lebih baik daripada Tuan Mudahau. Dan apa yang dikatakan Kinfei Yang, Iblis Batin, sepertinya tidak disengaja. Tetapi sebenarnya, ada makna yang dalam-dalam kata-katanya. Dia mulai ragu. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia memandang Kinfei Yang, Iblis Batin, dan matanya bergedip. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah menurutmu aku sangat tampan sekarang? Kinfei Yang, Iblis Dalam, mengelus dagunya dan tertawa. Wang Yuer memutar matanya dan berkata dengan suara yang dalam, saya selalu mengabaikan masalah, yaitu nama keluarga Anda. Kalian berdua bersaudara bermargamu. Apakah Anda dari keluargamu? Eh. Kinfei Yang, Iblis Dalam, tercengang. Tuan Mudahau juga tercengang. Melihat reaksi Kinfei Yang, Wang Yuer sedikit menyipitkan matanya dan berkata, benarkah saya benar? Hai. Kinfei Yang, Iblis Dalam, menyeringai, melangkah maju, meraih leher Wang Yuer, dan berkata dengan dingin, karena kamu sudah menebaknya, aku harus membunuhmu. Wajah Wang Yuer menjadi pucat. Tuan Mudahau juga mengubah ekspresinya dan bertanya dengan tidak percaya, saudaramu, apakah itu benar? Kinfei Yang, Iblis Dalam, bertindak begitu nyata sehingga Tuan Mudahau tidak bisa tidak mempercayainya. Bagaimana menurutmu? Kinfei Yang, Iblis Batiniah, memandangnya dengan dingin. Hati Tuan Mudahau langsung jatuh ke lembah es. Pada saat yang sama. Di dalam hatinya, ledakan amarah meledak. Dia menatapkin Fei Yang, Iblis Dalam, dan meraung, beraninya kamu memanfaatkanku, keluarga mu terlalu berlebihan. Aku tidak memanfaatkanmu, kakakulah yang memanfaatkanmu. Kamu benar-benar bodoh. Kamu begitu mudah mempercayainya. Tapi sekali lagi, kami benar-benar harus berterima kasih. Jika bukan karena bantuanmu, adikku yang tidak berguna tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi murid ayahmu. Kinfei Yang, Iblis Dalam, bercanda. Bajingan. Tuan Mudahau meraung. Apa? Leluhurmu adalah murid ayah Tuan Mudahau. Bukankah itu berarti Tuan Mudahau adalah putra kepala menara? Wang Zicheng memandang Tuan Mudahau dengan heran. Dia tidak menyangka Tuan Mudahau adalah putra Tuan Benua yang terlupakan. Bagaimana dengan Wang Yuer? Tuan Mudahau selalu menelpon saudara perempuannya, apakah dia juga putri kepala menara? Untuk apa kamu berteriak? Apakah ada gunanya berteriak sekarang? Wang Yuer berteriak pada Tuan Mudahau dengan marah, lalu memandang Kinfei Yang, iblis batin, dan berkata, kami benar-benar buta, setelah bersama leluhurmu begitu lama, kami tidak melihat warna aslinya. Haha. Kinfei Yang, iblis dalam, tertawa, lalu melepaskan Wang Yuer, dan terbang menuju pulau tanpa menoleh ke belakang. Ini. Tuan Mudahau tercengang. Wang Yuer juga tercengang. Adikku benar, kalian berdua sungguh naif. Kinfei Yang, iblis dalam, tertawa keras dan dengan cepat memasuki pulau. Naif. Terlalu banyak, terlalu banyak. Keduanya segera mengertakkan gigi. Selama ini, orang ini hanya menggoda mereka. Tapi saat berikutnya, ekspresi Tuan Mudahau berubah, dan dia berteriak, saudaramu, jangan pergi, itu berbahaya. Berhenti berteriak. Karena dia berani berangkat, berarti dia percaya diri, kita tunggu saja pertunjukan bagusnya. Wang Zicheng berkata, tapi ada tatapan serius di matanya. Putra dari Kepala Menara Utama, Putri dari Kepala Menara Utama, dan murid pribadi dari Kepala Menara Utama, apa tujuan ketiga orang ini datang ke King Hai? Tiba-tiba, matanya sedikit bergetar, mungkinkah mereka ada di sini untuk api alkimia? Kalian hati-hati, ada yang harus aku tangani. Wang Zicheng buru-buru berkata, lalu berbalik dan menggunakan teknik pertarungan tambahan yang sempurna, menghilang dari pandangan Tuan Mudahau dan Wang Yuer. Apa yang akan dia lakukan? Tuan Mudahau mengerutkan kening. Siapa tahu? Wang Yuer mengerucutkan bibirnya. Pada saat yang sama. Di pulau vulkanik, Qin Fei Yang, iblis dalam, berdiri di atas pulau, mengamati ke bawah. Udara di sini sangat kering dan panas, dan abu beterbangan kemana-mana. Meski hari sudah malam, di bawah cahaya api, segala sesuatu di pulau itu bisa terlihat jelas. Tidak ada makhluk hidup di pulau itu, namun di sekitar gunung berapi, ada sepuluh sosok yang duduk bersilah. 1043. Leluhurmu. Pada saat yang sama, sepuluh orang itu juga memperhatikan iblis batin, Qin Fei Yang. Mata mereka dipenuhi keraguan. Kaisar tempur bintang tiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah leluhurmu adalah orang suci tempur? Iblis batin, Qin Fei Yang, melambaikan tangannya dan tersenyum, Hai semuanya. Kamu adalah leluhurmu. Seorang wanita paru baya bertanya. Iblis batin, Qin Fei Yang, menangkupkan tangannya dan tersenyum, leluhurmu adalah adik laki-lakiku. Aku dipanggil leluhurmu. Leluhur. Wajah sepuluh orang itu langsung menjadi gelap. Bajingan tidak bermoral mana yang menyebutkan nama kedua bersaudara ini. Yang satu disebut leluhurmu, dan yang lainnya disebut leluhurmu. Bukankah ini memanfaatkan orang lain? Iblis batin, Qin Fei Yang, terkekeh dan menatap mereka. Tiba-tiba, dia mengunci pandangannya pada orang tertentu. Matanya yang merah darah dipenuhi rasa dingin. Seorang lelaki tua berbaju hijau berdiri di sana. Dia memiliki rambut putih dan janggut putih. Tangannya berada di belakang punggungnya, dan seluruh tubuhnya memancarkan semacam aura dunia lain. Itu benar. Orang ini adalah Pei Qin. Iblis batin diam-diam tertawa, Dewa, saya menemukan orang tua ini. Bagaimana kita harus menghadapinya? Lakukan sesuai keinginanmu. Suara Qin Fei Yang terdengar di dunia batin. Itu juga dipenuhi dengan rasa dingin yang menusup tulang. Dipahami. Iblis batin mengjilat bibirnya dan menatap lelaki tua berbaju hijau itu. Dia tersenyum dan berkata, Senior, kamu terlihat familiar. Pernahkah aku melihatmu di suatu tempat sebelumnya? Hmm. Orang tua berbaju hijau itu sedikit terkejut. Dia terkekeh dan berkata, Benarkah? Kenapa aku tidak ingat pernah bertemu denganmu sebelumnya? Tidak, tidak, tidak. Aku pasti pernah melihatmu sebelumnya. Iblis batin melambaikan tangannya dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesadaran, Oh benar, salah satu dari sepuluh pahlawan King Hai, Viper. Orang tua berbaju hijau terkejut dan bertanya dengan curiga, Siapa Viper? Kamu tidak tahu. Lalu kenapa kakakku memberitahuku bahwa seseorang menghasut Viper untuk menyingkirkannya? Iblis batin bercanda. Hmm. Suku Divine Piton ingin menyingkirkan leluhurmu. Sembilan orang lainnya bingung. Mendengar ini, ekspresi Peikin sedikit berubah, Tapi dia dengan cepat menyembunyikannya. Dia tersenyum pada iblis batin dan berkata, Teman kecil, aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Bahkan jika Viper ingin menyingkirkan saudaramu, Apa hubungannya denganku? Namun, hatinya dipenuhi kebingungan. Ada apa dengan ular beludak itu? Mungkinkah dia ketahuan? Tentu saja itu ada hubungannya denganmu. Karena kaulah yang menghasut Viper. Aku juga mencarimu. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secepat ini. Iblis batin mencibir. Wajah Peikin tenggelam, dan dia berkata dengan marah, Teman kecil, kamu tidak boleh berbicara sembarangan seperti itu. Adikmu adalah murid pribadi kepala pagoda guru. Bagaimana aku berani menyerangnya? Haha. Orang tua, berhentilah berpura-pura. Viper memberitahuku segalanya tentangmu. Katakan padaku, bagaimana kamu akan memberikan kompensasi padaku. Biar ku jelaskan dulu padamu. Nyawa kakakku sangat berharga. Jangan coba-coba membodohiku dengan hal-hal yang tidak berguna. Qin Fei Yang, iblis dalam, berkata perlahan. Hmm. Semua orang terkejut. Apakah itu berarti leluhurmu telah mati di tangan Viper? Ya, adikku sudah mati. Dia mati di tangan Viper. Saat itu, dia meminta bantuanku. Namun, saat aku bergegas ke laut dalam, semuanya sudah terlambat. Mengenai kematian saudara laki-laki saya, saya yakin banyak dari Anda di sini yang sangat bahagia. Kata iblis batin sambil tersenyum sedih. Dia benar-benar mati. Semua orang saling memandang. Pei Qin bertanya dengan tenang, bagaimana dengan Viper? Iblis batin berkata sambil tersenyum, apakah aku akan membiarkan orang yang membunuh saudaraku hidup? Oke. Sekarang tidak ada bukti. Pei Qin diam-diam senang. Dia melihat ke arah iblis batin dan menghela nafas. Teman kecil, aku tidak tahu apa yang Viper katakan padamu, tapi kematian saudaramu benar-benar tidak ada hubungannya denganku. Aku turut berbela Sungkawa. Ya. Suku Divine Piton tidak punya dendam terhadap leluhurmu. Bagaimana Pei Qin bisa menyakitinya? Seorang pria parubaya berkata sambil tersenyum. Pria ini berasal dari suku Kilin. Namanya Wukai. Apakah begitu? Iblis batin memandang Wukai dan Pei Qin dan tampak terguncang. Ya. Keduanya menganggup pada saat bersamaan. Oke, kalau begitu aku akan pergi dan memeriksanya lagi. Iblis batin mengerutkan kening dan menghilang ke langit malam seperti kilatan petir. Fiuh. Pei Qin diam-diam menghela nafas lega. Leluhurmu sudah mati. Ini bukan masalah kecil. Ya, jika berita ini menyebar ke kota ilahi, pasti akan menimbulkan badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Beberapa dari mereka berdiskusi dengan penuh semangat. Mata mereka penuh kejutan. Pei Qin melirik sembilan orang lainnya dan berkata sambil tersenyum, Semuanya, saya tiba-tiba teringat ada sesuatu yang harus saya tangani. Permisi. Kemudian, tanpa menunggu jawaban sembilan orang itu, dia berbalik dan terbang ke sisi lain pulau. Wu Kei dari suku Kilin melihat ke belakang Pei Qin dan cahaya aneh muncul di matanya. Kemudian, dia melihat ke delapan orang itu dan berkata sambil tersenyum, Ada yang harus kulakukan juga. Permisi. Setelah itu, dia pun berbalik dan menghilang dengan cepat. Orang munafik. Delapan orang itu mencibir. Jelas sekali bahwa Pei Qin dan Wu Kei akan menyampaikan berita itu kembali. Kemudian, ke delapan orang tersebut pergi ke arah yang berbeda untuk menyampaikan berita tersebut kembali ke sukunya masing-masing. Di pinggir bagian selatan pulau, Pei Qin mengeluarkan kristal gambar dan battle key-nya melonjak. Setelah beberapa saat, bayangan pemimpin suku Divine Python muncul. Pemimpin suku Divine Python memandang ke arah Pei Qin dan berkata sambil tersenyum, Elder Qin, kalian semua tersenyum. Apakah kalian punya kabar baik? Pei Qin menganggup dan berkata sambil tersenyum, Ya, leluhurmu sudah mati. Pemimpin suku Divine Python tertegun dan bertanya dengan heran, Bagaimana dia bisa mati? Aku dibunuh oleh seorang pria bernama Viper. Pei Qin segera memberitahunya apa yang terjadi dengan singkat dan jelas. Setelah itu, pemimpin suku Divine Python sangat gembira. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, Bagus, bagus, bagus. Bahaya tersembunyi ini akhirnya hilang. Saya yakin, sekarang tugas Anda adalah mendapatkan kembali api ramuan itu. Saya khawatir itu agak sulit karena delapan suku super lainnya dan pavilion perdagangan juga telah mengirim orang ke sini. Kata Pei Qin. Mereka juga menerima beritanya. Pemimpin suku Divine Python mengerutkan kening dan berkata, Baiklah, saya tidak akan memaksamu. Berusahalah sebaik mungkin. Ya. Pei Qin menjawab dengan hormat dan mematikan kristal gambar. Haha. Aku tidak menyangka kamu benar-benar membunuh leluhurmu. Kamu luar biasa. Saat ini. Sebuah cibiran terdengar. Siapa ini? Mata Pei Qin menjadi dingin. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat seorang pria paru baya berjalan keluar dari balik batu. Itu kamu, Wu Kai. Wajah lama Pei Qin tiba-tiba menjadi sangat suram. Jika aku tidak curiga dan mengikutimu, aku akan mengira saudara laki-laki leluhurmu telah berbuat salah padamu. Wu Kai terkekeh. Apa yang kamu inginkan? Mata Pei Qin melonjak karena niat membunuh. Wu Kai berkata sambil tersenyum, Jangan salah paham. Saya tidak menggunakan kesempatan ini untuk mengancam Anda. Sebaliknya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pantas. Terima kasih padaku. Pei Qin mengerutkan kening. Tetapi pada saat berikutnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan niat membunuh di matanya dengan cepat menghilang. Dia terkekeh dan berkata, Sukukilinmu seharusnya berterima kasih kepadaku dengan benar. Apa maksudmu? Kali ini, Wu Kai bingung. Pei Qin berkata, Guo Xiangzong, Aju dan terpercaya pemimpinmu, beberapa kali gagal membunuh leluhurmu. Sekarang aku sudah membantumu menyingkirkan masalah besar ini, bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Bagaimana Anda tahu? Wajah Wu Kai menjadi gelap. Sejak leluhurmu memasuki kota Qinghai, aku diam-diam mengawasinya, jadi aku tahu semua yang telah dilakukan Guo Xiangzong. Pei Qin berkata sambil tersenyum. Jadi suku Divine Piton Anda sudah mulai bertindak begitu awal, tapi saya sangat bingung. Mengapa Anda ingin menyingkirkan leluhurmu? Dendam mendalam apa yang dia miliki terhadap suku Divine Piton Anda? Wu Kai mengerutkan kening. Mata Pei Qin berbinar dan dia berkata tanpa ekspresi, bukan tempatmu menanyakan hal ini. Wu Kai berkata sambil tersenyum, oke, aku sudah bicara terlalu banyak. Bagaimanapun, kematian leluhurmu baik untuk kita berdua. Itu benar. Pei Qin mengangguk sambil tersenyum dan berkata, momong-momong, izinkan saya memberitahu Anda berita lain. Guo Xiangzong sudah meninggal. Apa? Wajah Wu Kai berubah dan dia bertanya, siapa yang membunuhnya? Yang satu disebut banteng besar, dan yang lainnya bernama Wang Zicheng. Anda pernah melihat Wang Zicheng sebelumnya? Dia adalah pemuda bersama Tuan Mudahau. Keduanya adalah bagian dari sepuluh pahlawan King Hai dan cukup kuat. Kata Pei Qin. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Wu Kai berkata dengan marah. Jika dia mengetahuinya pada saat itu, bahkan jika Tuan Mudahau dan Wang Yuer hadir, dia tidak akan membiarkan Wang Zicheng meninggalkan pulau itu hidup-hidup. Belum terlambat untuk mengatakannya sekarang. Karena sepuluh pahlawan King Hai pasti akan datang untuk merebut api alkimia. Lagipula, merekalah orang pertama yang menemukan api alkimia di sini. Dengan kesombongan mereka, mereka tidak akan membiarkan kita merebutnya dengan mudah. Pei Qin tersenyum mengejek. Kemudian, tanpa penundaan lebih lanjut, dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju gunung berapi tanpa menoleh ke belakang. Banteng besar. Wang Zicheng. Beraninya kamu membunuh orang-orang dari suku Kilinku. Kalian semua akan mati. Mata Wu Kai bersinar dengan niat membunuh dan dia berbalik untuk pergi. Tak lama setelah keduanya pergi, seekor ular sepanjang setengah meter muncul ditumpukan batu tak jauh dari situ. Itu adalah kaisar roh ular. Ekor kaisar ular roh dililitkan pada kristal gambar. He he. Melihat ke arah menghilangnya Pei Qin dan Wu Kai, kaisar ular roh tertawa sinis dan pergi dengan tenang membawa kristal gambar. Di sisi lain, di atas laut. Iblis batin, Qin Fei Yang, berdiri di tengah angin. Suara mendesing. Segera, kaisar ular roh kembali dan memberikan kristal gambar kepada iblis batin, Qin Fei Yang. Anak kecil, bagus sekali. Iblis batin, Qin Fei Yang, mengusap kepalanya dan menyalakan kristal gambar. Adegan percakapan Pei Qin dan Wu Kai segera muncul di kehampaan di depan mereka. Setelah mengetahui bahwa tubuh asli Qin Fei Yang belum mati, kaisar ular roh tidak begitu takut pada iblis batin. Ia melingkar di bahu iblis batin dan tertawa sinis. Sekarang, para pemimpin suku-suku besar mengira kami sudah mati. Itulah efek yang saya inginkan. Saya ingin melihat ekspresi mereka ketika mereka melihat kita kembali ke kota ilahi hidup-hidup. Iblis batin bercanda dan menyingkirkan image kristal. Kemudian, dia meraih kaisar ular roh dan berkata, Nanti akan berbahaya. Kamu harus pergi ke kastil dulu. Kaisar roh ular mengangguk. Iblis batin melambaikan tangannya dan kaisar roh ular segera menghilang. Kemudian, iblis batin tertawa sinis dan berbalik ke udara, terbang menuju pulau itu lagi. 1044. Di tengah pulau. Orang-orang dari sembilan suku super dan pavilion perdagangan semuanya telah kembali satu demi satu. Mereka masing-masing menempati satu sisi, menunggu lahirnya api alkimia. Ledakan. Tiba-tiba. Niat membunuh yang mengerikan melonjak seperti air pasang, menyelimuti seluruh pulau. Hmm. Sepuluh orang itu terkejut dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat iblis batin, Qin Fei Yang, kembali, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Desir. Iblis batin, Qin Fei Yang, berhenti di atas kawah. Magma yang meletus tidak dapat menahan tekanannya sama sekali dan tersebar ke seluruh langit. Pei Qin tersenyum dan bertanya, Teman kecil, kenapa kamu kembali? Aku lupa satu hal. Iblis batin mengangkat sudut mulutnya dan melirik ke kawah di bawah. Di dalam gunung berapi, samar-samar dia bisa merasakan aura api alkimia. Jelas sekali. Api alkimia yang belum lahir ada di dalam gunung berapi ini. Melihat iblis batin melirik ke arah kawah, ketiga orang itu tidak bisa menahan perasaan dingin di hati mereka. Pei Qin tersenyum tanpa mengedipkan mata. Teman kecil, harus ada aturan siapa cepat dia dapat dalam segala hal. Siapa cepat dia dapat? Apa Anda sedang bercanda? Di dunia ini, yang terpenting adalah tinju siapa yang lebih besar. Sekarang aku secara resmi mengumumkan bahwa api alkimia di sini adalah milikku. Kamu bisa tersesat. Iblis batin tampak bangga dan tidak menaruh perhatian pada sepuluh orang itu. Enyah. Tidak ada keraguan bahwa sepuluh orang itu sangat marah. Belum lagi identitas mereka, hanya berdasarkan kekuatan mereka, tidak ada yang berani berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu. Kata, tersesat tidak hanya mempermalukan mereka, tapi juga menginjak-injak harga diri mereka. Kamu tidak setuju. Iblis batin melirik ke arah kerumunan, matanya penuh penghinaan. Meski kekuatan teman kecil itu luar biasa, kami, orang-orang tua, juga tidak terlalu lemah. Karena itu, aku akan memberikan nasihat pada teman kecil itu. Yang terbaik adalah menjaga dirimu sendiri. Pei Qin tertawa dan berkata. Iblis batin memandang Pei Qin dan berkata sambil tersenyum, Orang tua, kamu tampaknya yang paling sombong di antara orang-orang ini. Pernahkah kamu mendengar bahwa burung yang menonjol akan tertembak? Ledakan. Setelah mengatakan itu, Iblis batin memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan dan bergegas menuju Pei Qin. Brengsek. Pei Qin gemetar. Baru sekarang dia menyadari bahwa tidak ada orang lain yang berbicara. Bagaimana dia bisa sebodoh itu? Dia sangat kesal. Namun, sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya. Tatapannya muram saat dia dengan dingin mendengus, burung yang menonjol akan ditembak. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, aura kaisar yang menakutkan keluar dari tubuh lamanya dan menerkam ke arah Qin Fei Yang. Saya akhirnya melihat tingkat kultifasi Anda dengan jelas. Awalnya saya mengira Anda adalah kaisar tempur bintang 6, tetapi ternyata Anda hanyalah kaisar tempur bintang 5. Iblis batin tersenyum menghina dan mendarat di depan Pei Qin seperti sambaran petir, menamparnya ke udara. Tidak ada pertempuran Ki. Dia juga tidak menggunakan seni pertempuran apapun. Iblis batin mencemoh, apakah kamu melihatnya? Aku bahkan tidak membutuhkan battle aura untuk berurusan denganmu. Gila. Leluhurmu sudah cukup gila, tapi orang ini bahkan lebih gila dari leluhurmu. Seperti yang diharapkan dari seorang saudara. Murid Wu Kai dan yang lainnya menyusut. Namun, Pei Qin adalah kaisar tempur bintang 5, tetapi orang ini hanyalah kaisar tempur bintang 3. Ada perbedaan dua alam kecil, tapi dia bahkan tidak perlu menggunakan battle aura. Bukankah dia terlalu sombong? Adapun Pei Qin, tidak ada keraguan bahwa dia benar-benar marah dengan kata-kata iblis batin. Nak, kamu akan segera tahu bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan orang tua ini. Pei Qin meraung sambil mengulurkan tangan lamanya. Battle Ki melonjak dari telapak tangannya saat dia menamparkan iblis batin tanpa ada niat untuk menghindar. Inilah yang dia pikirkan. Karena orang ini berani menjadi sombong, dia sebaiknya mengambil kesempatan ini untuk membunuhnya dengan satu serangan telapak tangan. Bagaimanapun, kertas tidak bisa membungkus api. Jika suatu hari masalah ini terungkap dan orang ini mengetahui bahwa dia ada hubungannya dengan kematian leluhurmu, maka itu akan menjadi lebih merepotkan. Oleh karena itu, dia sebaiknya memotong rumput liar dan menghilangkan akarnya sekarang. Ledakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan. Namun, pada saat yang sama, iblis batin, telapak tangan Qin Fei yang memancarkan cahaya kemasan yang menyelaukan. Kembalikan formula. Pada saat itu, Pei Qin dikirim terbang. Lengannya terkoyak dan darah mengalir keluar. Apa? Pei Qin dikalahkan. Wu Kei dan yang lainnya tercengang. Kita harus tahu bahwa Pei Qin telah menggunakan battle key-nya. Bagaimana dia bisa dikalahkan oleh orang ini? Apa yang sedang terjadi? Kekuatan ini. Ini benar-benar bisa pulih kembali. Pei Qin sendiri juga tidak percaya. Setelah menstabilkan tubuhnya, dia memandang iblis batin, Qin Fei yang, dengan ngeri. Melihat penampilanmu yang luar biasa, kupikir kamu sangat kuat. Ternyata hanya itu saja. Iblis batin menyeringai dan mengambil langkah misterius. Dia meninggalkan serangkaian hantu di sekitar Pei Qin. Masing-masing hantu itu sangat nyata seolah-olah mereka adalah klonnya. Langkah hantu. Ini, seni tempur tambahan yang sempurna. Wu Kei terkejut. Seorang wanita parubaya mengerutkan kening dan berkata, mengapa seni tempur ini terlihat sedikit familiar. Akrab. Semua orang memandangnya dengan heran. Saya tidak dapat mengingatnya saat ini. Namun, gerak kaki seperti ini seharusnya sangat menakutkan karena tidak ada yang tahu di mana tubuh aslinya berada. Wanita parubaya itu berkata dengan suara yang dalam. Semua orang mengangguk. Pei Qin mungkin sedang dalam masalah sekarang. Melihat Pei Qin lagi. Pada saat ini, wajahnya muram saat dia melirik hantu iblis batin, Qin Fei Yang. Memang benar, seperti yang diharapkan Wu Kei dan yang lainnya, di hadapan hantu di seluruh langit, dia benar-benar tidak tahu yang mana yang merupakan tubuh asli Qin Fei Yang. Namun, bukan tidak mungkin untuk memecahkannya, selama semua hantu dihancurkan. Hancurkan untukku. Dia mengangkat kepalanya dan meraung, rambutnya berdiri tegak. Seluruh tubuhnya seperti pelangi, bergulir ke segala arah. Hantu-hantu itu terus dimusnahkan. Orang tua, aku di sini. Tiba-tiba, suara lucu terdengar di telinga Pei Qin. Rambut Pei Qin tiba-tiba berdiri dan dia tidak ragu untuk melayangkan pukulan. Hai. Iblis batin tersenyum galak dan langsung menamparkan dengan tangan besarnya. Cahaya kemasan di telapak tangannya muncul kembali. Ledakan. Ah. Diiringi teriakan, Pei Qin sekali lagi terlempar dan lengannya hancur di tempat. Itu benar-benar bangkit kembali. Tubuh dan pikiran Pei Qin bergetar. Sebelumnya, ketika dia merasakan kekuatannya memantul kembali, dia mengira itu hanya ilusi. Karena menurutnya, tidak mungkin ada hal aneh seperti itu di dunia ini. Tapi kali ini, dia merasakannya sangat nyata. Lengan yang hancur itu juga merupakan bukti terbaik. Bagaimana kamu tahu seni pertempuran semacam ini? Pei Qin memandang iblis batin dengan heran. Karena sejauh yang dia tahu, ada orang lain yang menguasai seni pertarungan yang sama. Itu adalah Qin Fei Yang yang terkenal itu. Bagaimana menurutmu? Iblis batin mengjilat bibirnya, mengangkat kepalanya dan berteriak, reruntuhan utama. Kekuatan tak terlihat tiba-tiba meraung ke arah Pei Qin seperti arus deras. Kamu terlalu sombong. Mata Pei Qin dingin, dan aura hitam keluar dari tubuhnya. Tidak baik. Mundur. Wu Kei dan yang lainnya berubah warna dan dengan cepat mundur. Bagaimana situasinya? Iblis batin terkejut. Saat berikutnya, aura hitam yang muncul dari tubuh Pei Qin tiba-tiba berubah menjadi kabut hitam dan menerkam ke arah Qin Fei Yang dengan momentum yang luar biasa. Kabut hitam ini membawa aroma yang kuat. Iblis batin menciumnya dan tiba-tiba merasa pusing. Beracun. Matanya bergetar. Dia sebenarnya lupa kalau makhluk tua ini juga merupakan makhluk beracun. Dan itu bahkan lebih menakutkan daripada ular beludak. Lagi pula, ia bahkan bisa mengendalikan ular beludak. Dia segera menahan nafas dan mundur. Haha. Gas beracun ini adalah kartu truf terbesarku, sebanding dengan seni pertarungan yang sempurna. Bahkan jika Anda menahan nafas, Anda tidak dapat menghentikannya karena akan menembus pori-pori Anda. Perhatikan baik-baik, kulitmu sudah membusuk, dan dalam waktu kurang dari sepuluh tarikan nafas, kamu akan hancur berkeping-keping. Pei Qin tertawa liar, dan wajahnya sangat galak. Iblis batin terkejut dan buru-buru mengangkat tangannya dan melihat ke bawah. Tentu saja. Kulit tangannya sudah menunjukkan tanda-tanda membusuk, dan kabut hitam itu seperti gangren yang menempel di tulang, dan sekali menempel tidak bisa dihilangkan. Nak, aku akui kamu kuat sekali, tapi ada pepatah yang mengatakan semakin tua jahenya, semakin pedas rasanya. Kamu masih jauh dari itu. Pei Qin memandangnya dengan jijik. Cek cek cek, aku membiarkanmu memanfaatkanku sedikit, dan kamu sangat bangga. Pak tua, temperamenmu masih perlu ditempa. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan mencibir. Aura naga ungu emas melonjak ke langit, dan naga dewa ungu emas dengan cepat muncul di atas kepalanya. Kekuatan naga mengguncang dunia. Mengaum. Kemudian naga dewa ungu emas mengeluarkan raungan naga yang memekatkan telinga, dan gelombang suara yang tak terlihat pun meluncur. Dalam sekejap, kabut hitam antara langit dan bumi dimusnahkan satu demi satu. Pei Qin sendiri juga tenggelam dalam gelombang suara, dan tubuhnya berlumuran darah dalam sekejap, bahkan tulangnya terlihat di beberapa tempat. Bahkan Wu Kaedan yang lainnya yang telah mundur jauh, darah muncrat dari telinga mereka, dan pikiran mereka bergemuruh. Mereka semua ketakutan. Seni pertarungan macam apa ini? Itu sangat menakutkan. Dalam keadaan kesurupan, mereka seperti melihat dewa turun ke dunia, dan ketakutan yang tak terlukiskan muncul di hati mereka. Pada saat yang sama, gunung berapi itu juga runtuh, dan magmanya seperti kembang api, meletus ke seluruh langit. Namun, pil api belum muncul. Iblis batin mengangkat kepalanya dan menatap Pei Qin, memperlihatkan setegup gigi putihnya, dan tertawa, kamu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Bajingan kecil, aku akan melumpuhkanmu. Pei Qin terbakar amarah. Kaisar Perang Bintang V yang bermartabat sebenarnya ditindas dan dipukuli oleh Kaisar Perang Bintang III, dan di depan begitu banyak kenalan. Di mana dia akan menempatkan wajah lamanya di masa depan. Rasa malu yang besar ini harus dihilangkan. Ledakan. Rambutnya berkibar karena marah, dan aura seluruh tubuhnya dilepaskan. Mengikuti dengan cermat. Seekor ular piton raksasa hitam membubung ke langit dari belakangnya. Panjangnya ratusan kaki, seperti punggung gunung yang megah, memancarkan aura ganas yang mengguncang dunia. Itu adalah jiwa pertarungannya. Iblis batin berpura-pura takut dan berseru. Ayaya, kamu segera menggunakan kartu trufmu. Bajingan kecil, kamu tidak akan bangga lama-lama. Kemampuan ilahi bawaan, cahaya kehancuran. Begitu dia selesai. Cahaya hitam legam tiba-tiba keluar dari sela-sela alis ular piton raksasa itu, memancarkan kekuatan penghancur dunia. Itu menembus langit dan menembak ke arah Qin Fei Yang. Kalau begitu kamu mungkin kecewa, karena aku akan terus bangga, dan suku divine pitonmu cepat atau lambat akan diinjak-injak olehku. Sedangkan kamu, besiaplah untuk melapor ke neraka sekarang. Mata iblis batin bersinar dengan cahaya haus darah, dan roh pedang merah muncul entah dari mana. Kemampuan ilahi bawaan terbangun, dan bayangan binatang yang menyala-nyala itu meraung. Mengaum. Dentang. Dua jiwa pertempuran besar membawa kekuatan penghancur dan bergegas menuju cahaya hitam. Ledakan. Diiringi suara yang mengguncang bumi, cahaya hitam menghilang. Setelah itu, dua seni pertarungan hebat menerkam ke arah ular piton raksasa. Merasa. Sambil meraung, ular piton raksasa itu pun roboh di tempat. Engah. Kemampuan ilahi bawaan dan jiwa pertempuran dihancurkan satu demi satu. Tubuh peikin mengalami cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tubuhnya gemetar dan darah muncrat. Melihat bayangan binatang api yang mengaum dan roh pedang merah, jejak keputusasaan muncul di matanya. 1045. Tidak. Tiba-tiba. Tatapan peikin bergetar. Bayangan binatang yang menyala-nyala dan aura pedang merah sama dengan jiwa pertarungan kinfei yang. Jiwa pertarungan yang sama, seni pertarungan yang sama. Mungkinkah dia adalah kinfei yang? Saat memikirkan hal ini. Ekspresi ekstasi muncul di wajahnya saat dia berteriak kepada wukai, orang ini adalah kinfei yang, cepat bergandengan tangan denganku dan bunuh dia. Apa? Kinfei yang? Wukai dan yang lainnya menatap. Aku juga ingat, seni pertarungan tambahan sempurna kinfei yang sama dengan seni pertarungan tambahan sempurna yang digunakan orang ini tadi. Sepertinya aku benar, dia adalah kinfei yang. Wanita parubaya itu berteriak. Meskipun mereka belum pernah melihat kinfei yang sebelumnya, semua kekuatan super telah menyelidiki kinfei yang dengan sangat jelas. Karena itu, mereka tahu semua seni pertarungan yang digunakan kinfei yang di sembilan area. Haha. Kamu bisa memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan. Saya tidak menyangka kinfei yang bersembunyi di laut dalam. Wukai tertawa kaget dan segera bergegas menuju pei kin. Delapan orang lainnya juga mengambil tindakan satu demi satu. Menara utama dan pavilion perdagangan sedang mencari kinfei yang. Selama mereka bisa mengalahkan kinfei yang, mereka pasti akan mendapat imbalan yang mahal. Kesembilan dari mereka memiliki seni pertarungan yang sempurna dan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka mendarat di depan pei kin. Ledakan. Aura mereka meledak dan sembilan orang menyerang pada saat bersamaan. Budidaya sembilan di antaranya serupa. Seberapa mengerikankah serangan gabungan mereka? Tidak ada ketegangan. Jiwa pedang merah dan bayangan binatang yang menyala-nyala hancur di tempat dan berubah menjadi ketiadaan. Iblis batin juga memuntahkan setegup darah, tetapi kekejaman di wajah mereka semakin meningkat. Pei kin menghela nafas lega dan meminum pil penyembuhan. Dia melihat ke arah iblis batin dan menyeringai. Kinfei yang, kamu akhirnya muncul. Kemudian, iblis batin bercanda. Haha. Kamu berani menjadi begitu sombong di depan banyak dari kita. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu tidak terkalahkan? Pei kin tertawa, mata lamanya dipenuhi ejekan. Ya. Saya kinfei yang. Kata iblis batin. Mendengar iblis batin mengakuinya secara pribadi, sepuluh dari mereka bahkan lebih senang. Iblis batin memandang ke sepuluh orang dengan ekspresi mengejek. Namun, karena aku berani mengambil inisiatif untuk mengungkapkan jiwa pertempuranku dan menggunakan seni pertempuranku, tentu saja aku tidak takut ketahuan olehmu. Hem. Senyuman di wajah mereka membeku. Apa kamu tahu kenapa? Jika kamu tidak tahu, aku akan memberitahumu. Itu karena aku tidak pernah berencana membiarkan kalian semua hidup-hidup sejak awal. Iblis batin menyeringai. Haha. Sepuluh dari mereka tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu mendengar itu? Dia bilang dia akan membunuh kita semua. Menggelikan, sungguh menggelikan, haha. Pei kin tertawa paling keras dan gembira. Tiba-tiba, wanita parubaya itu mengerutkan kening. Itu tidak benar. Jika dia adalah Qin Fei Yang, lalu siapa leluhurmu? Aku tidak peduli siapa dia. Siapapun yang berani membunuh orang-orang di Exchange Pavilion harus mati. Seorang pria parubaya kurus keluar. Auranya melonjak dan matanya tajam. Pria ini adalah perwakilan dari Exchange Pavilion. Namanya Tan Jing. Dia memiliki budidaya Kaisar Tempur Bintang 6. Iblis batin sedikit terkejut dan bertanya dengan curiga, kapan saya membunuh orang-orang di Exchange Pavilion? Apakah kamu tidak membunuh Li He? Mata Tan Jing kabur. Jadi itu dia. Iblis batin tiba-tiba mengerti dan tidak mengatakan apapun lagi. Wu Kei juga mendarat di samping Tan Jing dan berkata dengan dingin, ya, ayo kita serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan dia kabur lagi. Dia juga seorang Kaisar Tempur Bintang 6. Di antara 10 orang, Wu Kei dan Tan Jing adalah yang terkuat. Delapan orang yang tersisa, termasuk Pei Kin, memiliki total lima Kaisar Tempur Bintang 5. Tiga orang yang tersisa semuanya adalah Kaisar Tempur Bintang 4. Tiga Kaisar Tempur Bintang 4, lima Kaisar Tempur Bintang 5, dan dua Kaisar Tempur Bintang 6. Barisan seperti itu bisa dibilang cukup menakutkan. Namun, Iblis batin tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia malah terlihat meremehkan dan berkata, jangan bicara omong kosong. Ayo serang bersama. Biarpun kamu tidak mengatakannya, kita akan menyerang bersama. Menyerang. Tan Jing berteriak. Sepuluh orang melepaskan aura mereka dan berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir. Mereka bergegas menunjukin Fei Yang dengan niat membunuh. Ini lebih menarik. Iblis batin sangat bersemangat. Darah di tubuhnya mendidih. Ledakan. Dia mengaktifkan seni karakter pertempuran. Kombinasi niat bertarung dan niat membunuh membuatnya tampak seperti dirasuki oleh Dewa Iblis. Astaga. Dia langsung pergi menemui mereka secara langsung, dan mulai bertarung sengit dengan sepuluh dari mereka. Untuk sesaat. Tempat itu dipenuhi dengan darah pertempuran dan niat bertarung. Langit gelap dan bumi gelap. Poni keras mereka terjalin dan mengguncang langit. Gelombang kejut yang mengerikan dari pertempuran itu menyapu ke segala arah. Laut dalam radius beberapa ratus mil dilanda gelombang dahsyat. Apa yang terjadi di pulau itu? Saudaramu tidak benar-benar bertarung dengan orang-orang dari sembilan suku super dan pavilion perdagangan, bukan? Di atas laut. Tuan Mudahau dan Tan Jing mundur dengan panik sambil mengamati pulau dengan terkejut. Mereka terlalu jauh untuk melihat situasi di pulau itu. Namun, gelombang kejut yang luar biasa dari pertempuran tersebut membuat mereka merasa takut dan putus asa. Dia berani bertarung dengan orang-orang itu. Seberapa kuat dia? Di seberang laut. Wang Zicheng juga terkejut. Setelah berpisah dari Wang Yuer dan Tan Jing, dia pergi berkeliling ke sisi lain pulau. Dia ingin menyelinap masuk dan memeriksa situasinya. Namun, sebelum dia bisa memasuki pulau itu, pertempuran di pulau itu pun pecah. Dia harus berhenti. Riak pertempuran yang menerkam ke arahnya menyebabkan dia sangat ketakutan. Di tengah pulau, iblis batin menggunakan langkah pantom. Dia seperti binatang berbentuk manusia, bertarung dengan darah. Ada darahnya sendiri, juga darah Wukai dan yang lainnya. Ketika mereka melihat darah naga ungu mas Kinfeyang untuk pertama kalinya, Wukai dan yang lainnya sangat terkejut. Bagaimana bisa itu darah ungu kemasan? Dan itu juga membawa kekuatan naga yang sangat besar. Apakah dia adalah reinkarnasi dari naga ilahi? Ketika pertempuran menjadi semakin lama, situasi menjadi semakin tragis, mereka menemukan hal luar biasa lainnya. Menghadapi sepuluh kaisar perang besar, bahkan jika Kinfeyang bisa menghadapi mereka, dia pasti akan sangat menderita. Tapi masalahnya ada di sini. Tidak peduli bagaimana mereka menyerang, tidak peduli berapa banyak darah yang hilang Kinfeyang, dia masih penuh energi. Niat bertarung yang dia ungkapkan juga semakin menakutkan. Lebih-lebih lagi, lukanya pulih dengan sangat cepat. Seolah-olah dia baru saja memakan ramuan ilahi. Seiring waktu, kelompok sepuluh Wukai tidak bisa tidak memiliki ilusi. Orang ini tidak mungkin dewa perang yang tidak bisa dibunuhkan. Darah berceceran di mana-mana. Tanah yang rusak telah diwarnai merah, dan udara dipenuhi dengan bau darah yang menyengat. Ledakan. Tiba-tiba, Iblis batin mengangkat lengannya yang berdarah. Cahaya kemasan meledak dan dia melemparkan sepuluh telapak tangan berturut-turut. Sepuluh dari mereka segera dikirim terbang. Aku sedang tidak mood untuk bermain-main dengan kalian. Tunjukkan kemampuan kalian yang sebenarnya. Iblis batin menjulurkan lidahnya dan mengjilat darah di sudut mulutnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan pedang merah ki di tubuhnya tercurah. Dentang. Di atas kepalanya, lima puluh bayangan pedang menyala segera muncul. Gelombang api melonjak dan menerangi sekeliling. Teknik Pedang Guiyuan. Jumlah teknik pedang Guiyuan ditentukan oleh budidaya seseorang. Sekarang, setelah peningkatan kekuatan seni karakter pembunuh, budidayanya telah melangkah ke ranah kaisar perang. Iblis batin sudah bisa memadatkan lima puluh bayangan pedang. Setiap bayangan pedang mengandung kekuatan puncak dari seni pertarungan yang sempurna. Ini adalah seni pertarungan pembunuhannya yang lain. Semuanya, jangan lengah. Murid Wukai mengerut. Setelah berteriak keras, dia juga mulai mengembangkan seni pertarungannya. Seorang kilin muncul. Tingginya puluhan kaki dan sangat ganas. Dentang. Mengaum. Ledakan. Kelompok sembilan Tanjing dan Pekin juga dengan cepat mengembangkan seni pertempuran pembunuhan terkuat mereka. Ada pisau tajam yang bisa menghancurkan dunia. Ada totem binatang sebesar gunung. Ada juga badai tornado yang mengoyak langit dan bumi. Membunuh. Semua orang meraung pada saat bersamaan. Sepuluh seni pertempuran pembunuh membawa kekuatan mengerikan saat mereka menyerang ke arah Jian Ying. Sekelompok semut mencoba mengguncang pohon yang mengjulang tinggi. Betapa bodohnya. Iblis batin tertawa dengan nada menghina. Dia menekan tangannya ke bawah dan lima puluh bayangan pedang menebas ke depan dengan marah. Seolah-olah senjata ilahi telah muncul dan tidak dapat dihentikan. Retakan. Ledakan. Sepuluh seni pertempuran wukai hancur satu demi satu. Darah menetes dari sudut mulut mereka. Namun, dalam tabrakan ini, iblis batin menderita luka yang lebih serius daripada kelompok sepuluh wukai. Bukan hanya satu atau dua kali saja. Ini bisa digambarkan sebagai cedera yang sangat parah. Meskipun Jian Ying memiliki keunggulan absolut dalam hal jumlah, budidaya sepuluh lawannya masih lebih kuat dari miliknya. Wukai dan Tan Jing bahkan adalah kaisar tempur bintang enam. Mampu menghancurkan seni pertarungan sepuluh orang sudah dianggap telah melampaui batas iblis batin. Jika itu adalah kaisar tempur bintang tiga lainnya, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Ledakan. Iblis batin itu seperti meteorit. Dia jatuh ke tanah di bawahnya dan terkubur dalam debu. Tubuhnya dipenuhi retakan dan darah mengalir keluar seperti air mancur. Di dunia batin. Melihat tubuhnya yang hancur, Kinfei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, Iblis batin, kamu terlalu ceroboh. Jika bukan karena api kehidupan dan seni rahasia pertempuran, aku khawatir kita semua akan melakukannya. Sudah mati sekarang. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Iblis batin menjawab dengan tidak sabar. Ia berani mempertaruhkan nyawanya karena ia tahu bahwa tubuh ini abadi. Kinfei yang tersenyum tak berdaya dan berkata, Baiklah, saya tidak peduli lagi. Kamu bisa bermain dengan mereka perlahan-lahan. Heh, jika mereka ingin melarikan diri, mereka harus menjadi abadi. Iblis batin menyeringai dan mengeluarkan pil penyembuhan dengan enam pil vena. Dia melemparkannya ke mulutnya. Energi tak terbatas segera mengalir ke anggota tubuh dan tulangnya. Selain itu, setelah menyatu dengan air kehidupan, ia memiliki kecepatan pemulihan yang sangat menakutkan. Tubuhnya yang hancur dengan cepat disembuhkan. Pada saat yang sama, dalam kehampaan di luar, Wu Kei dan yang lainnya berdiri berdampingan, melihat ke bawah ke tempat Kinfei yang jatuh. Mata mereka menusuk tulang. Mereka semua tampak sangat menyedihkan. Rambut mereka acak-acakan dan wajah mereka berlumuran darah. Melihat Kinfei yang tidak muncul untuk waktu yang lama, wanita parubaya itu berkata, dia seharusnya sudah mati sekarang, kan? Bei Kin mendengus dingin dan berkata, jika dia tidak mati seperti ini, itu terlalu tidak masuk akal. Mendengar tentang hal itu. Beberapa dari mereka menghela nafas lega seolah terbebas dari beban berat. Wu Kei menghela nafas dan berkata, ngomong-ngomong, bajingan kecil ini sangat sulit dihadapi. Tanjing juga menghela nafas dan mengangguk, ya, butuh kekuatan gabungan dari kita bersepuluh untuk menjatuhkannya. Jika itu satu lawan satu, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa menandinginya. Saya tidak habis pikir bagaimana dia bisa begitu kuat. Dia tidak terlihat tua. Wanita parubaya itu bingung. Dia mungkin salah satu jenius tak tertandingi yang hanya muncul sekali dalam sepuluh ribu tahun. Sayangnya, dia memilih jalan yang tidak bisa kembali lagi. Wu Kei mencibir. Jangan khawatir tentang itu. Ayo kita cari mayatnya. Jika tidak ada mayat, kita tidak akan bisa mendapatkan hadiah dari ketua menara. Bei Kin berkata sambil tersenyum. Haha. Itu benar. Ayo turun. 1046. Saat sepuluh dari mereka mendarat di tanah, aura destruktif tiba-tiba keluar dari tanah. Itu adalah kekuatan tak kasat mata yang mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Perubahan ini diluar dugaan Bei Kin dan yang lainnya. Tanpa waktu untuk bersiap, mereka ditelan oleh kekuatan tak kasat mata. Ah. Jeritan melengking bergema di langit malam. Tiga kaisar tempur bintang empat terbunuh di tempat dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Bei Kin dan empat kaisar tempur bintang lima lainnya juga terluka parah. Tubuh mereka dimutilasi dengan parah dan anggota tubuh mereka patah. Mereka pada dasarnya lumpuh. Hanya Wu Kei dan Tan Jing yang sedikit lebih baik. Mereka adalah kaisar tempur bintang enam dan tubuh fisik mereka lebih kuat dari yang lain. Meski begitu, mereka masih mengalami luka parah. Dia belum mati. Bagaimana ini mungkin? Meskipun mereka selamat, wajah mereka yang berlumuran darah dipenuhi rasa tidak percaya. Anda harus tahu bahwa Kin Fei yang terbunuh oleh seni pertempuran mereka yang sempurna. Belum lagi kaisar tempur bintang tiga, bahkan kaisar tempur bintang enam pun tidak akan mampu bertahan. Apakah orang ini benar-benar tidak bisa dibunuh? Jangan panik. Bahkan jika dia tidak mati, dia pasti terluka parah. Tan Jing berkata dengan suara rendah. Wu Kei menganggup dan berkata, Benar. Selama kita bekerja sama, membunuhnya semudah menyembeli anjing. Haha. Kalian berdua sungguh naif dan konyol. Diiringi dengan tawa arogan, iblis batin bergegas keluar dari tanah. Dia berdiri di langit dan menatap Pei Kin dan yang lainnya. Rambut merah darahnya berkibar tertiup angin dan mata merah darahnya tajam. Dia penuh energi dan tidak ada kelemahan. Ini. Wu Kei dan Tan Jing tercengang. Dia masih terlihat bersemangat. Apakah orang ini benar-benar reinkarnasi monster? Para iblis batin memandang mereka bertujuh dan tertawa, Kamu ingin mengambil mayatku sebagai hadiahmu. Baiklah. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Kepalaku ada di sini. Siapapun yang memiliki kemampuan bisa datang dan mengambilnya. Mendominasi. Ketujuh orang itu kaget. Mereka dianggap monster tua yang telah ada di dunia selama ribuan tahun. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pemuda yang mendominasi. Mau tidak mau mereka merasakan rasa takut di hati mereka. Kenapa kamu tidak bergerak? Apakah kamu seberani itu? Karena kamu tidak datang, aku akan berinisiatif mencarimu. Mata iblis batin bersinar dengan cahaya dingin. Dia meletakkan tangannya di depan dadanya dan membentuk segel. Gelombang destruktif tiba-tiba meluncur dari tangannya. Apa yang dia lakukan? Pei Kin bingung. Fluktuasi itu membuatnya bergidik tanpa sadar, seolah sesuatu yang besar akan terjadi. Jangan khawatir. Lakukan yang terbaik untuk membunuhnya. Tan Jing meraung. Dentang. Bila perang meluncur ke langit, panjangnya beberapa ratus meter, dan warnanya benar-benar hitam. Ini memancarkan kekuatan yang mengejutkan. Ini adalah jiwa pertarungannya. Mengaum. Kicauan. Wu Kai, Pei Kin dan lima lainnya juga memanggil jiwa pertarungan mereka. Sebagai kaisar tempur yang terkenal dari berbagai kekuatan super, jiwa pertarungan mereka dianggap sebagai jiwa pertarungan terbaik. Untuk sesaat. Kekosongan di sini berputar dengan gila-gilaan seolah-olah akan runtuh. Pulau itu juga bergetar hebat. Ombak di permukaan laut melonjak seolah akhir dunia telah tiba. Membunuh. Ketujuh dari mereka meraung marah. Battle Spirit meraung di langit. Kemampuan bawaan, kehancuran di segala arah. Kekuatan yang menakutkan membuat orang gemetar. Namun. Melihat ketujuh roh pertempuran yang mengaum, mata iblis batin dipenuhi dengan rasa jijik. Keluarlah, segel naga ilahi. Dia berkata dengan dingin ketika segel persegi ungu emas muncul di antara tangannya. Dentang. Ledakan. Aura naga yang perkasa meletus dalam sekejap, menyelimuti seluruh wilayah laut dengan luar biasa. Saat ini. Dalam radius beberapa ratus mil, terlepas dari apakah binatang laut di permukaan laut atau di bawah laut, tidak peduli apakah mereka binatang suci atau binatang kaisar, semuanya bersujud, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Mereka benar-benar berlutut. Mungkinkah naga surgawi benar-benar muncul di pulau itu? Wang Zicheng, Wang Yuer, dan Tuan Mudahau melihat reaksi binatang laut itu dan sangat terkejut. Putus asa, kalian semua. Iblis batin memandang mereka bertuju dengan sikap merendahkan. Seluruh tubuhnya memancarkan keagungan yang luar biasa, seolah-olah dia adalah dewa yang turun ke dunia fana. Dentang. Segel naga ilahi menerobos udara dan berubah menjadi segel ilahi yang sangat besar. Itu seterang gunung. Mengaum. Yang paling. Setelah serangkaian lolongan menyakitkan dan ledakan yang memekakan telinga, roh pertempuran Pekin dan yang lainnya hancur satu demi satu. Mereka seperti kayu mati, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Engah. Ketujuh dari mereka memuntahkan darah. Mereka panik dan takut. Mereka berbalik dan melarikan diri untuk hidup mereka. Bagi para ahli di level mereka, melarikan diri adalah suatu penghinaan besar. Namun, saat ini, mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk melawan. Terlalu kuat. Kaisar tempur bintang tiga sedang menekan mereka. Betapa menantangnya kekuatan tempur semacam ini. Namun, segel naga ilahi adalah keterampilan ilahi dan kekuatannya tidak dapat diprediksi. Sekalipun mereka diberi sayap, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Ledakan. Segel ilahi membelah udara dan menekan ketujuh orang itu. Aura ilahi turun dan ketujuh orang itu gemetar baik secara fisik maupun mental. Mereka tidak berani melarikan diri lagi. Mereka berbalik dan berlutut di udara. Wajah mereka dipenuhi kepanikan saat mereka memohon, Tuhan Mudakin, tolong selamatkan hidup kami. Bibir Iblis Batin melengkung saat dia berjalan menuju ketujuh orang itu. Melihat Iblis Batin semakin dekat, mereka bertuju menjadi semakin ketakutan dan gemetar. Akhirnya, Iblis Batin mendarat di depan mereka bertujuh dan berkata sambil bercanda, Bukankah kalian ingin mengajakku menerima hadiah? Kami hanya bercanda. Ya, ya, ya. Kamu sangat kuat, beraninya kami menyentuhmu. Ketujuh dari mereka melambaikan tangan dan wajah lama mereka dipenuhi dengan sanjungan dan sanjungan. Jadi, kalian para kaisar tempur tidak lebih dari ini. Kalian semua hanyalah sekelompok pengecut. Membosankan. Iblis Batin menggelengkan kepalanya karena kecewa. Ya, ya, ya. Kami pengecut, kami sampah. Kamu akan mengotori tanganmu dengan membunuh kami. Mengapa kamu tidak membiarkan kami pergi? Kami berjanji tidak akan menimbulkan masalah bagi anda di masa depan. Ketujuh dari mereka buru-buru berkata. Dalam menghadapi kematian, harga diri dan wajah bukanlah apa-apa. Membosankan. Iblis Batin melambaikan tangannya dan segel naga ilahi jatuh seperti kilat. Selain Pei Kin, enam lainnya tewas di tempat. Pei Kin sangat ketakutan dan bahkan kencing di celana. Iblis Batin berkata, Tahukah kamu mengapa aku tidak membunuhmu? Aku tidak tahu. Pei Kin menggelengkan kepalanya. Mata Iblis Batin berkilat, dan berkata, Menurut penyelidikan saya, Li He dan Sen Fe Yun dibunuh oleh suku Divine Piton Anda. Ini, bagaimana kamu tahu? Pei Kin menatapnya dengan kaget. Itu benar. Iblis Batin bergumam dan tertawa, Bagaimana kalau begini? Ayo buat kesepakatan. Selama kamu memberitahuku apa yang ingin aku ketahui, Aku akan membiarkanmu hidup. Apa yang ingin kamu ketahui? Pei Kin terkejut. Iblis Batin berkata, Saya ingin tahu, Informasi apa yang dimiliki Fu Anshan tentang pemimpin Anda. Anda. Iblis Batin sangat terkejut. Bukankah alasan mengapa suku Divine Piton Anda menyerang Sen Fe Yun dan Li He atas perintah Fu Anshan? Saya hanya bertanya-tanya, Mengapa suku Super yang bermartabat mendengarkan dia? Iblis Batin tertawa main-main. Jangan katakan lagi. Aku tidak akan memberitahumu apapun. Pei Kin meraung dan menamparkan keningnya sendiri dengan telapak tangannya. Retakan. Langsung. Kepalanya pecah dan darah mengucur. Kemudian, Dia menatap Iblis Batin dengan kebencian dan jatuh tak berdaya. Perubahan mendadak itu membuat para Iblis Batin lengah. Dia menatap kosong ke arah Pei Kin. Dia tidak pernah mengira orang ini akan begitu setia, Menolak mengatakan apapun bahkan jika dia mati. Ketika dia sadar kembali, Dia dengan cepat menukik ke bawah dan meraih Pei Kin. Dia mengulurkan tangan untuk merasakan denyut nadinya Dan menemukan bahwa Pei Kin sudah mati. Rahasia apa yang ingin kamu simpan meskipun kamu mati? Iblis Batin bergumam, Merasa agak kesal. Ledakan. Namun, Pada saat ini, Niat membunuh yang mengerikan muncul. Segera setelah itu, Pertempuran Ki yang mempesona mengalir dari sembilan langit Seperti tirai bima sakti. Masih ada orang lain. Iblis Batin tiba-tiba mengangkat kepalanya, Niat membunuh melonjak di matanya. Kemudian, Jari telunjuknya menunjuk ke udara, Dan kekuatan tak terlihat muncul, Berubah menjadi gelombang yang mengejutkan dan bertabrakan dengan pertempuran Ki. Dengan ledakan keras, Ki pertempuran langsung hancur, Dan kekuatan tak terlihat terus mengaum ke arah langit. Pertempuran Ki menghilang, Dan Iblis Batin akhirnya melihat orang-orang berdiri di langit. Ada empat pemuda dan pemudi, Semuanya tampan seperti batu giyok, Dengan temperamen luar biasa, Semuanya mengenakan jubah putih dan rok panjang. Mereka berdiri di awan, Menatap Iblis Batin, Tanpa ekspresi apapun di wajah mereka. Namun di antara alis mereka, Ada kebanggaan yang tidak bisa diabaikan. Beraninya kamu menyerangku secara diam-diam, Kamu mendekati kematian. Iblis Batin tersenyum ganas, Melompat, Dan bergegas menuju awan. Namun, Keempat orang itu hanya memandangnya dengan dingin. Ayo pergi. Tiba-tiba, Seorang pria muda berkulit putih berbicara, Dengan nada dingin dan tanpa emosi. Seorang wanita berpakaian putih di sebelahnya mengangguk, Melambaikan tangannya yang seperti batu giyok, Dan sebuah pintu batu kuno muncul. Dentang. Dengan munculnya aura suci, Pintu batu itu dengan cepat terbuka. Gerbang ruang dan waktu. Iblis Batin berhenti dan melihat ke pintu batu dengan heran. Tapi itu bukanlah gerbang ruang dan waktu yang sebenarnya, Melainkan tiruan. Namun, Gerbang ruang dan waktu tiruan tidak ada di tangan muking. Jadi begitu. Tiba-tiba, Iblis Batin menunjukkan pandangan pengertian, Lalu memandang keempat orang itu, Dan berkata dengan bercanda, Kamu seharusnya menjadi beberapa orang yang disebutkan oleh muking. Jika aku mengingatnya dengan benar, Muking memberitahuku bahwa kamu akan datang untuk mencari masalah denganku. Titik, Mengapa kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Keempat orang itu masih tidak mengatakan sepatah kata pun, Tetapi jika seseorang melihat lebih dekat, Dia akan menemukan bahwa tangan mereka terkepal rat. Saya mendengar Muking berbicara dengan sangat serius. Saya pikir Anda adalah orang yang kuat, Tetapi ternyata Anda hanyalah beberapa tikus pengecut. Iblis Batin menggelengkan kepalanya dan tertawa, Penuh penghinaan. Aku tidak tahan lagi. Pemuda berkulit putih yang berbicara lebih dulu berkata, Dengan cahaya dingin muncul di matanya. Abaikan dia. Wanita berbaju putih yang membuka gerbang ruang dan waktu berkata dengan ringan, Lalu memimpin ketiga orang itu ke gerbang ruang dan waktu tanpa menoleh ke belakang. Tikus. Iblis Batin tersenyum menghina, lalu melihat sekeliling. Musuh sudah mati atau melarikan diri, dan sekarang mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sungguh sepi menjadi tak terkalahkan, lebih baik aku pergi ke dunia batinku. Setelah beberapa saat, Dia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Dan hendak memasuki dunia batinnya. Hmm. Tapi saat ini, Mata Iblis dalam memiliki sedikit kejutan, Dan dia berbalik untuk melihat ke sisi lain pulau. Dia tiba-tiba merasakan aura familiar menyelinap ke pulau itu. Hei hei, aku khawatir tidak bisa menemukan kesempatan untuk menangkapmu, Tapi aku tidak menyangka kamu akan mengirimkan dirimu kepadaku, Maka aku tidak akan sopan. 1047 Pada saat yang sama, Di tepi pulau, Seorang pemuda yang hanya mengenakan celana dalam menyelinap ke dalam pulau. Itu tidak lain adalah Wang Zicheng. Dia berdiri di lereng bukit kecil, Memandang ke tengah pulau. Fluktuasi telah berhenti, Pertarungan telah benar-benar berakhir, Tapi saya tidak tahu siapa yang menang. Tapi siapapun yang menang, Saya harus berhati-hati. Dia menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah dan mengintai ke arah gunung berapi. Sepanjang jalan, Dia sangat berhati-hati, Takut menimbulkan suara sekecil apapun. Dia juga mengira tidak ada yang tahu bahwa dia telah menyelinap ke pulau itu. Namun, Dia tidak tahu bahwa segera setelah memasuki pulau itu, Seseorang diam-diam mengawasinya. Setelah beberapa saat, Wang Zicheng mendekati gunung berapi, Bersembunyi di balik batu, Dan melihat ke depan. Sial, Tragis sekali. Ketika dia melihat tanah pecah di dekat gunung berapi, Pupil matanya mengecil. Dan di tanah, Ada potongan tulang dan daging di mana-mana. Bau darahnya menyengat, Seolah-olah itu adalah neraka Shuro. Tulangnya banyak sekali, Seharusnya sepuluh orang itu. Di mana saudara laki-laki leluhurmu? Kenapa aku tidak melihatnya? Lupakan saja, Ayo pergi dan lihat api alkimia dulu. Wang Zicheng berjalan keluar dari balik batu, Melihat sekeliling sebentar, Dan berlari menuju kawah gunung berapi. Gunung berapi tersebut telah menghilang, Namun magma terus meletus. Dia berdiri di tepi kawah, Melihat ke bawah, Merasakan dengan hati-hati untuk beberapa saat, Dan akhirnya menghela nafas lega, Bergumam, Untungnya, Api alkimia masih ada. Apa yang kamu lihat? Tiba-tiba, Sebuah suara mencurigakan datang dari belakangnya. Tubuh Wang Zicheng menegang, Perlahan berbalik, Dan melihat iblis batin Kinfei yang berdiri di belakangnya. Kakakmu, Itu, Kemana kamu pergi sekarang? Aku tidak dapat menemukanmu untuk waktu yang lama, Aku sangat khawatir. Dia bertanya dengan tatapan prihatin, Tapi ekspresinya sangat tidak wajar. Apakah begitu? Lalu kenapa kamu menyelinap seperti pencuri? Iblis batin menggoda. Oh tidak, Apakah dia sudah mengetahuinya sejak lama? Tubuh dan pikiran Wang Zicheng menegang, Dan dia tersenyum canggung, Saya takut pada sepuluh orang itu. Para iblis batin mengejek, Mereka sudah terbunuh. Tulang-tulang mereka semua ada di sini. Wang Zicheng memandangi kerangka di tanah Dan berkata dengan kagum, Kakakmu benar-benar tak tertandingi. Adik kecil ini mengagumimu. Iblis batin terkekeh. Kamu menyanjungku. Sebenarnya aku mengagumimu. Kamulah orang pertama yang berani mempermainkanku di depanku. Aku Bermain trik. Wang Zicheng panik dan dengan cepat melambaikan tangannya. Tidak, tidak, kakakmu, Apa yang kamu bicarakan? Beraninya aku mempermainkanmu. Apakah kamu tahu? Seringkali, Orang yang menganggap dirinya sangat pintar sebenarnya adalah orang bodoh yang bodoh. Kamu adalah orang yang seperti itu. Mata iblis batin menjadi dingin. Mereka menekan Wang Zicheng ke tanah dan berkata, Nak, kamu beruntung. Jika bukan karena bakat dan potensimu, Kamu akan berubah menjadi tumpukan tulang. Setelah mengatakan itu, Dia menginjak punggung Wang Zicheng, melumpuhkannya. Kemudian, dia membentuk segel dengan kedua tangannya, Dan segel perbudakan dengan cepat muncul dan memasuki bagian atas kepala Wang Zicheng. Ah! Wang Zicheng melolong sedih dan berkata dengan kaget dan marah, Kakakmu, apa yang kamu lakukan padaku? Saya ingin tahu apakah Anda pernah mendengar tentang segel perbudakan. Saat ini, nyawa kecilmu sudah ada di tanganku. Jika kamu berani sombong, aku akan membunuhmu. Tapi jangan tertekan, karena kamu bukan yang pertama. Fieper, dan Wang Chai, dan Black Monkey semuanya telah menjadi budaku. Iblis batin mengangkat kakinya dan melepaskan Wang Zicheng. Wang Zicheng segera bangkit dan menatap iblis batin dengan kaget. Kamu tidak percaya padaku, kata iblis batin. Aku akan menjadi hantu jika aku mempercayaimu. Wang Zicheng mengutup dan berbalik untuk berlari. Naif. Iblis batin menggelengkan kepalanya dan mencibir. Sambil berpikir, Wang Zicheng segera terhuyung dan jatuh ke tanah. Dia memegangi kepalanya dan berteriak. Itu menyakitkan. Ini benar. Aku, Wang Zicheng, sebenarnya telah menjadi budak orang lain. Aku tidak mau. Wang Zicheng bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Akhirnya, dia meraung dan mengeluarkan belati suci dan bergegas menuju iblis batin. Kamu punya tulang punggung. Tapi kamu masih jauh dari itu. Iblis batin mencibir dan menendang perut bagian bawah Wang Zicheng. Sambil menangis, Wang Zicheng terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras, menggigit lumpur. Aku tidak akan pernah menjadi budak orang lain. Bunuh aku. Dia mengabaikan rasa sakitnya dan menatap iblis batin dengan ekspresi ganas. Lumayan, lumayan. Kamu punya tulang punggung lebih dari viper dan yang lainnya. Tapi semakin kamu bertingkah seperti ini, semakin aku menyukaimu. Kamu tidak mau menyerahkannya. Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu. Kamu bisa tetap di sisiku untuk saat ini. Cepat atau lambat, aku akan membuatmu tunduk atas kemauanmu sendiri. Iblis batin tersenyum percaya diri. Bermimpilah. Wang Zicheng meraung. Kalau begitu kita lihat saja nanti. Sekarang aku akan memberimu misi. Pergi dan beritahu Wang Yuer dan Tuan Mudahau untuk kembali ke pulau tempat kita bertemu sebelumnya. Kakakku mu leluhur akan pergi dan menemukan mereka segera. Kata iblis batin. Kenapa aku harus pergi hanya karena kamu memintaku? Wang Zicheng mengangkat alisnya. Kamu harus berpikir jernih. Jika aku membunuhmu sekarang, aku tidak akan kehilangan apapun, tapi kamu akan kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Sebaliknya, jika kamu mendengarkanku dan hidup dengan baik, mungkin kamu akan menemukan peluang untuk membalikkan keadaan di masa depan. Iblis batin tersenyum. Ekspresi Wang Zicheng tidak yakin. Sesaat kemudian. Dia memelototi iblis batin dengan ganas, lalu bangkit dan terbang ke arah Wang Yuer dan Tuan Mudahau. Iblis batin segera mengeluarkan kristal gambar. Berdengung. Segera. Bayangan ular beludak muncul. Melihat Kinfei yang saat ini, pupil viper berkontraksi dan dia berkata dengan heran, kamu tidak mungkin. Iblis batin dengan dingin berkata, ya, saya adalah iblis batin, dan sekarang saya mengendalikan tubuh ini. Mata viper bergetar, dan dia buru-buru berlutut di kehampaan dan dengan hormat berkata, Tuan, perintah apa yang Anda punya? Iblis batin berkata, saya sekarang berada di tempat kelahiran Pilfire, Anda segera menipu banteng besar dan yang lainnya. Bagus. Aku akan segera melakukannya. Viper mengangguk, lalu bayangan itu menghilang. Pada saat yang sama. Di gunung tertentu, ada raksasa. Ini adalah Mujiya. Di ruang konferensi. Patriark Mujiya duduk di kursi utama, dan leluhur agung serta leluhur kedua Mujiya duduk di kedua sisi meja. Di belakang Patriark Mujiya, ada seorang pemuda berbaju ungu, itu adalah Muking. Di seberang mereka, ada empat pemuda dan pemudi berdiri dengan hormat. Itu adalah empat orang yang menyerang iblis batin sebelumnya, tapi hasilnya adalah mereka melarikan diri tanpa perlawanan. Saat ini, wanita berbaju putih yang membuka gerbang ruang dan waktu sedang memegang kristal gambar di tangannya. Kristal gambar memancarkan cahaya kabur, dan sebuah gambar muncul di kehampaan di atas. Gambar tersebut menunjukkan adegan pertarungan antara iblis batin dan sepuluh orang pekin. Patriark Mujiya, leluhur agung, leluhur kedua, dan Muking semuanya menatap gambar itu, dan ekspresi mereka sangat berat. Segera, gambar itu menghilang. Wanita berbaju putih menyingkirkan kristal gambar itu dan memandang ke arah Patriark Mujiya. Para leluhur tidak berbicara, dan suasananya sangat bermartabat. Tidak ada yang tahu berapa lama telah berlalu. Patriark Mujiya menatap keempat orang itu dan mengerutkan kening, apa yang terjadi? Bagaimana dia tiba-tiba menjadi begitu kuat? Kami tidak tahu. Saat dia datang, dia sudah seperti ini. Wanita berbaju putih itu menggelengkan kepalanya. Patriark Mujiya mengangkat alisnya, menoleh untuk melihat leluhur agung dan leluhur kedua, dan berkata, kedua leluhur, menurutmu apakah dia adalah Qin Fei Yang? Leluhur agung berkata, dari apa yang dia katakan di akhir, pada dasarnya kita dapat menyimpulkan bahwa dia adalah Qin Fei Yang. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Sebelum pergi ke King Hai, dia masih menjadi seorang battle saint. Sudah berapa lama sejak itu? Bagaimana dia bisa menjadi kaisar tempur bintang tiga? Bukankah ini terlalu keterlaluan? Patriark Mujiya mengerutkan kening. Leluhur agung dan leluhur kedua juga tidak dapat memahaminya. Leluhur kedua tiba-tiba memandangmu King dan bertanya, King Er, kamu lebih akrab dengan Qin Fei Yang daripada kami, tahukah kamu apa yang terjadi? Saya pada dasarnya paham tentang metodenya, tapi kali ini saya benar-benar tidak mengerti. Mu King mengusap kepalanya, dan terlihat sedikit kesal. Leluhur agung menghela nafas, sepertinya anak ini masih memiliki banyak metode yang tidak diketahui, dan ancaman terhadap kita semakin besar. Patriark Mujiya menganggup, ya, dia hampir di luar kendali kita. Ayah, apa yang kamu katakan salah, kapan kita benar-benar mengendalikannya? Mu King memutar matanya. Eh, Patriark Mujiya tercengang, dan kemudian dia tidak bisa menahan senyum pahit. Ya, dari awal hingga akhir, mereka tidak pernah benar-benar mengendalikan Qin Fei Yang, mereka selalu menjalin hubungan gotong royong dan saling memanfaatkan. Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan dia tumbuh lagi, jika tidak di masa depan, Mujiya kita pasti akan jatuh ke tangannya. Leluhur agung khawatir, mata tuanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Mu King terkejut, leluhur agung, apakah kamu bermaksud mengambil tindakan terhadapnya sekarang? Apakah kamu tidak menanyakan hal yang sudah jelas? Jelas tidak sekarang. Namun, begitu kami memasuki keajaiban dan mencapai tujuan kami, kami akan melenyapkannya secepat mungkin. Singkatnya, kita tidak bisa membiarkan dia kembali hidup-hidup. Kata leluhur agung. Patriark Mujiya dan leluhur kedua mengangguk setuju. Selain itu, kita harus mencari tahu alasan mengapa budidayanya melonjak. King Er, aku serahkan masalah ini padamu. Leluhur agung memandang Mu King dan berkata, Oke. Mu King mengangguk. Kalau begitu, itu dia. Setelah leluhur agung selesai berbicara, dia bangkit dan pergi bersama leluhur kedua. Patriark Mujiya juga bangkit dan melihat keempat orang berbaju putih, keajaiban akan segera terbuka, kalian berempat adalah pilar Mujiya kami, kamu harus cepat dan berkultivasi. Ya. Keempat orang itu menanggapi dengan hormat. Patriark Mujiya mengucapkan beberapa patah kata lagi kepada Mu King dan meninggalkan Aula Dewan Besar. Mendesah. Sungguh menyebalkan. Awalnya, aku ingin membiarkan kalian sedikit menderita, tapi aku tidak menyangka akibatnya kalian akan lari karena panik. Bagaimana aku bisa menghadapinya di masa depan? Mu King memandang empat orang berbaju putih dengan marah. Tuan muda, kami tidak suka mendengar ini. Itu benar, kamu bahkan tidak melihat budidayanya saat ini, bagaimana kita bisa menghadapinya. Jika Anda memiliki kemampuan, silakan. Keempat orang itu memandang Mu King dengan ketidakpuasan. Namun lebih dari itu, mereka merasa terhina. Seperti yang dikatakan oleh Patriark, mereka adalah raja dari generasi muda Mujiya, mereka memiliki keagungan yang tidak dapat diganggu-gugat. Ini pertama kalinya mereka melarikan diri tanpa perlawanan. 1048. Di Pulau Vulkanik. Iblis batin berdiri di samping gunung berapi. Rambut mereka yang berdarah menari-nari ditiup angin, dan permusuhan mereka membumbung tinggi ke langit. Suara mendesing. Sesaat kemudian, Wang Zicheng kembali dan mendarat di depan iblis batin. Mereka sudah pergi. Mem. Iblis batin menganggup dan menatap kehampaan di depan mereka. Tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Wang Zicheng mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu aku pergi dulu. Dengan adanya iblis ini, pasti tidak ada harapan untuk api alkimia, jadi lebih baik pergi secepat mungkin. Meninggalkan. Kemana kamu pergi? Bukankah aku sudah memberitahumu? Kamu harus tetap di sisiku dan jangan pernah meninggalkanku. Kata iblis batin. Wajah Wang Zicheng menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu benar-benar mengira aku adalah pengikutmu? Iblis batin menggoyangkan jarinya dan berkata sambil bercanda, kamu salah. Kamu bukan pengikut, kamu adalah pelayan. Jangan melangkah terlalu jauh. Wang Zicheng sangat marah. Aku punya kekuatan. Jadi bagaimana jika aku mengganggumu? Jika kamu memiliki kemampuan, datang dan kalahkan aku. Iblis batin memandang Wang Zicheng dengan jijik, seolah-olah mereka akan memakannya. Wang Zicheng mengepalkan tangannya dan mengertakkan gigi. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, diamlah. Iblis batin menatap Wang Zicheng dengan dingin, lalu menarik kembali auranya dan duduk bersila di tanah, menunggu banteng besar dan yang lainnya tiba. Wang Zicheng memandang iblis batin dengan murung sejenak dan bertanya, siapa kamu dan saudaramu, leluhurmu? Orang biasa. Kata iblis batin dengan acuh tak acuh. Pembuluh darah Wang Zicheng menonjol. Orang biasa lebih abnormal dari yang lain. Jelas sekali mereka sedang menggodanya. Aku akan menanggungnya. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya lagi, lalu di mana adikmu sekarang? Aku tidak tahu. Kata iblis batin. Kamu tidak tahu. Kamu tidak tahu. Kamu memintaku untuk memberitahu Tuan Mudahau dan Wang Yu bahwa leluhurmu akan mencari mereka nanti. Apakah kamu tidak mempermainkanku? Wang Zicheng hampir meledak. Iblis batin berkata dengan nada menghina, bukankah kamu sangat pintar? Tidak bisakah kamu mengatakan bahwa aku sengaja mengusir mereka? Dengan sengaja. Wang Zicheng mengangkat alisnya. Iblis batin menyeringai dan mengejek, Saudara Wang, lihat lebih dekat dan lihat siapa saya. Hem. Wang Zicheng memandang iblis batin dengan curiga, merasa sedikit bingung. Tidak. Tiba-tiba. Tatapannya bergetar. Orang ini memanggilnya Saudara Wang. Mungkinkah. Sebuah pemikiran menakutkan muncul di benak Wang Zicheng. Mungkinkah kamu adalah leluhurmu? Dia bertanya dengan heran. Benar. Iblis batin mengangguk. Wang Zicheng menggelengkan kepalanya dan berkata, Itu tidak mungkin. Leluhurmu jelas-jelas hanya seorang battle saint, tapi kamu. Iblis batin berkata, Bukankah aku terlihat seperti itu? Wang Zicheng mengangguk dan berkata, Ya, tapi perbedaan dalam kultifasimu terlalu besar. Jangan bercanda. Bagaimana kamu bisa menjadi leluhurmu? Iblis batinnya terkekeh dan menutup matanya. Dia tidak mengatakan apapun lagi. Wang Zicheng juga terdiam. Dia dengan hati-hati mengukur iblis batin. Waktu perlahan berlalu. Suara mendesing. Setelah waktu yang tidak diketahui, dua suara yang menusuk udara terdengar. Dan Wang Cai dan monyet hitam terbang di udara dan mendarat di depan iblis batin. Mereka membungkuk dan berkata, Salam, guru. Menguasai. Wang Zicheng tercengang. Dia awalnya mengira bahwa iblis batin hanya bercanda. Dia tidak menyangka akan ditangkap. Melihat Wang Zicheng, dan Wang Cai dan monyet hitam merasa malu. Iblis batin membuka matanya dan menatap mereka berdua. Dia bertanya dengan curiga, Mengapa kamu ada di sini? Belum lama ini, kami menerima pesan dari Vipper. Dia bilang kamu sedang melakukan sesuatu di sini, jadi kami bergegas untuk melihat apakah kami bisa membantu. Monyet hitam itu mengedipkan mata dan tersenyum datar. Iblis batin terkekeh dan berkata, Kamu cukup masuk akal. Aku akan menghadiahimu pil potensial nanti. Terima kasih Tuan. Keduanya sangat gembira. Tunggu, tindakan apa? Pil potensial apa? Bisakah seseorang menjelaskannya kepada saya? Wang Zicheng buru-buru bertanya. Ini. Monyet hitam dan monyet hitam melirik ke arah Wang Zicheng, lalu menatap iblis batin dengan tatapan bertanya-tanya. Mereka jelas bertanya apakah mereka harus memberitahu Wang Zicheng. Iblis batin tidak berkata apa-apa dan menutup matanya lagi. Mereka berdua tidak berani mengatakan apapun dan berdiri dengan hormat di kedua sisi iblis batin. Apa yang sedang terjadi? Wang Zicheng memandang mereka bertiga dengan cemas tetapi tidak menjawabnya. Suara mendesing. Segera setelah. Viper juga datang dan berkata dengan hormat, Tuan, saya sudah memberitahu Barbarian Bull dan yang lainnya. Saya yakin mereka akan segera tiba. Iblis batin tidak membuka matanya. Dia menganggup dan berkata, Kamu melakukannya dengan baik. Aku akan memberimu hadiah pil potensial nanti. Terima kasih Tuan. Tanpa ragu, Viper juga sangat gembira. Melihat ekspresi Viper, Wang Zicheng semakin terkejut. Apa itu pil potensial? Kenapa mereka bertiga begitu bersemangat? Dia melirik iblis batin, lalu mengalihkan pandangannya ke Viper dan diam-diam mengirimkan suaranya, Viper tua, hubungan kita baik-baik saja, kan? Hem. Viper tertegun sejenak, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Jangan coba-coba mendekatiku, Aku tidak mengenalmu. Wajah Wang Zicheng menegang, dan hatinya sangat marah. Dia diam-diam tertawa dan berkata, Jangan seperti ini, paling-paling aku akan mengembalikan Viper No. Satu kepadamu, Katakan saja padaku, apa sebenarnya pil potensial itu? Tidak dibutuhkan. Viper menoleh dan melihat ke tempat lain, tampak sangat dingin. Sial. Kamu bahkan tidak menginginkan Viper nomor satu. Wang Zicheng sangat terkejut. Kita harus tahu bahwa Viper No. Satu adalah artefak suci, tetapi untuk pil potensial, Viper bahkan tidak peduli dengan artefak suci. Mungkinkah pil potensial ini adalah benda suci? Menyiksa. Saat ini, setiap menit dan setiap detik merupakan siksaan bagi Wang Zicheng. Ledakan. Tiba-tiba, kecepatan letusan magma dari gunung berapi di belakangnya tiba-tiba meningkat. Berikutnya, Aura yang sebanding dengan santo perang meraung keluar dari gunung berapi. Iblis batin segera berdiri dan melepaskan kipertempurannya, membentuk penghalang kipertempuran untuk memblokir magma yang melonjak. Kemudian, dia berbalik dan melihat ke arah gunung berapi. Pada saat yang sama, Wang Zicheng, Viper dan dua orang lainnya juga berbalik dan memandangi gunung berapi dengan kaget. Tiba-tiba, dan Wang Cai berkata dengan terkejut, api alkimia di dalam gunung berapi telah terbentuk dan akan segera lahir. Pernah mendengarnya. Semangat Iblis Batin Terangkat Dengan kumpulan api alkimia kelas tujuh dan api alkimia dan Wang Cai, nether devil flame dapat ditingkatkan ke kelas delapan. Api alkimia kelas delapan, itu adalah eksistensi yang sebanding dengan kaisar perang. Meskipun api alkimia biasanya digunakan untuk alkimia, terkadang api juga dapat digunakan untuk pertempuran. Misalnya, di masa depan, jika mereka bertemu dengan sein perang bintang sembilan seperti Wang Zicheng, mereka bahkan tidak perlu bergerak. Selama mereka menghidupkan kembali nether devil flame, mereka akan mampu membunuh banyak dari mereka dalam sekejap. Suara mendesing. Itu juga terjadi pada saat ini. Di laut yang jauh, sosok-sosok menerobos udara seperti kilat. Totalnya ada enam orang, empat remaja putra dan dua remaja putri. Aura mereka tidak terduga. Aura ini. Banteng barbar besar memandangi pulau itu, wajahnya yang kasar penuh keterkejutan. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan meraung, api alkimia akan segera menyala, semuanya cepat. Api alkimia akan segera lahir. Mata lima orang lainnya bergetar dan segera menggunakan gerak kaki misterius, menembak ke arah pulau. Mereka datang. Pada saat yang sama, Viper juga merasakan aura Big Barbarian Bull dan lima orang lainnya. Iblis batin mengangkat kepalanya dan melihat ke enam orang itu. Cahaya bersinar di matanya dan di saat berikutnya, dia menghilang tanpa jejak. Hmm. Apakah dia pergi ke kastil? Atau apakah dia menggunakan teknik gaib? Wang Zicheng dan tiga orang lainnya melihat kehampaan dengan heran. Tidak lama kemudian, banteng barbar besar dan lima orang lainnya mendarat di puncak gunung berapi dan menatap Viper dan tiga orang lainnya. Kalian semua di sini secepat ini. Kenam orang itu terkejut. Dan Wang Cai dengan dingin mendengus, sebagai alkemis nomor satu di King Hai, bagaimana saya bisa membiarkan api alkimia jatuh ke tangan sampah seperti Anda? Tentu saja Anda harus datang lebih awal. Ya. Kalau bicara soal alkimia, kamu, dan Wang Cai, punya hak paling besar untuk berbicara, tapi tidak mudah bagimu untuk mendapatkan api alkimia ini. Salah satu pemuda itu mencibir. Orang ini tingginya sekitar 1,8 meter. Dia tidak gemuk atau kurus, tapi wajahnya sepucat kertas. Matanya yang gelap dipenuhi jejak kesuraman. Dan Wang Cai mengangkat alisnya dan memandang pemuda itu, wajah mati, kamu bukan seorang alkemis. Kamu ingin api alkimia itu untuk apa? Bukankah ini menyanyiakan anugerah Tuhan? Aku senang untuk pria bernama, wajah mati, itu mencibir. Desir. Kemudian, banteng barbar besar dan lima orang lainnya mendarat di samping Wang Zicheng dan tiga orang lainnya dan menatap ke arah gunung berapi. Hentikan omong kosong itu. Api alkimia akan segera menyala. Ayo gunakan metode kita sendiri. Salah satu wanita berkata. Dia mengenakan setelan hitam yang menggambarkan sosok anggunnya. Rambutnya diikat menjadi satu, membuatnya tampak gagah dan tangguh. Ada dua belati di pinggangnya. Meski tersembunyi di sarungnya, mereka tidak bisa menyembunyikan ujung tajamnya. Banteng barbar besar berkata, Oke, ayo lakukan apa yang ratu hantu katakan. Kita akan menggunakan metode kita sendiri. Mendengar itu, Viper, dan Wang Chai, dan monyet hitam memandang ke enam orang itu, lalu saling memandang dengan sedikit ejekan di mata mereka. Dengan iblis batin Kinfei yang ada di sini, siapa yang bisa merebut kumpulan api alkimia ini? Benar, ular berbisa. Banteng barbar besar memandang Viper dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa leluhurmu ada di sini? Kenapa aku tidak melihatnya? Lima orang lainnya juga bingung. He he. Akhirnya, semuanya ada di sini. Tawa menyeramkan menyebar. Iblis batin muncul begitu saja, tetapi pada saat ini, iblis batin menyembunyikan budidaya mereka. Ini benar-benar kamu. Banteng barbar besar dan murid lima orang lainnya menyusut. Mereka segera menyebar dan mengepung iblis batin. Iblis batin tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya memandangnya sambil bercanda. Wanita yang dipanggil, Ratu Hantu, berkata, Viper, jangan lupakan perjanjian kita. Saat kita menjatuhkannya, berikan kita masing-masing sebotol air suci. Tentu, selama kamu punya kemampuan. Viper mencibir. Pada saat yang sama, wajah dan wang chai dan monyet hitam juga penuh ejekan. Wang Zicheng melihat ekspresi Viper dan dua lainnya, lalu melihat Big Barbarian Bull dan lima lainnya, dan akhirnya melihat ke arah iblis batin Kinfei yang alisnya terjalin erat. Tiba-tiba, tatapannya bergetar ketika dia dengan cepat melihat ke arah banteng barbar besar dan lima lainnya dan berteriak, ini penipuan, lari. Tipuan. Kenam orang itu tercengang. Iblis batin menoleh untuk melihat Wang Zicheng dan menyeringai, sepertinya kamu sudah menebaknya. Sayangnya, sudah terlambat. Segera setelah dia selesai berbicara. Aura kaisar yang menakutkan muncul dan langsung menyelimuti seluruh tempat. Banteng barbar besar dan lima lainnya segera dipenjarakan dalam kehampaan. Namun, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Bagaimana mungkin itu adalah aura kaisar? Bukankah dia seorang battle saint? Dan kenapa ekspresi Viper dan dua lainnya begitu aneh? Apa yang sedang terjadi? Mendesah. Wang Zicheng menghela nafas dalam-dalam. Meskipun semua orang telah membuka gerbang potensi, mereka baru membuka level pertama. Mereka hampir tidak bisa mematahkan tekanan dari battle saint bintang satu, tapi mustahil bagi battle saint bintang tiga. Sangat terlambat. 1049. Mereka berenam masih hidup dalam mimpi. Suara mendesing. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangannya, dan enam segel perbudakan muncul satu demi satu, dengan cepat mengendalikan kenamnya. Dan Wang Chai tersenyum dan berkata, Selamat untuk Anda semua. Selamat untuk Anda semua karena telah bergabung dengan kekuatan guru. Menguasai. Mereka berenam saling memandang. Itu disebut segel perbudakan. Itu bisa mengendalikan jiwa semua orang. Dengan kata lain, hidup Anda kini berada di tangan sang majikan. Ingat, jangan berpikir untuk tidak taat. Guru hanya membutuhkan satu pikiran untuk menghapus jiwamu. Aku yakin aku tidak perlu memberitahumu apa artinya jiwamu terhapus. Dan Wang Chai, Viper, dan monyet hitam tersenyum di wajah mereka. Sepuluh pahlawan King Hai semuanya ditangkap, dan sekarang mereka merasa jauh lebih baik. Namun, kelompok enam banteng barbar besar menjadi pucat karena ketakutan. Sebenarnya ada hal seperti itu. Mereka akhirnya mengerti apa yang dimaksud Wang Zicheng dengan penipuan. Ratu hantu memandang ke arah dan Wang Chai dan dua lainnya dan berkata dengan marah, Kamu tidak hanya ditangkap, tetapi kamu juga menyeret kami ke dalam air. Kamu benar-benar bajingan. Viper tersenyum dan berkata, Jangan khawatir. Meskipun kamu membenci kami sekarang, kamu akan berterima kasih kepada kami nanti. Terima kasih kepada kami. Mereka berenam mencibir seolah-olah mereka baru saja mendengar lelucon terbesar di dunia, dan mata mereka sangat suram. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, mari kita tunggu dan lihat. Kata Viper. Iblis batin melirik semua orang dan berkata sambil tersenyum, Oke, perkenalkan dirimu. Sepuluh monster King Hai akhirnya berada di bawah komandonya, dan suasana hatinya sedang sangat baik sekarang. Huh. Mereka berenam mendengus dingin dan tetap diam. Apakah kalian semua bisu? Mata Iblis batin menjadi dingin, dan sambil berpikir, mereka berenam segera memegangi kepala dan melolong. Banteng besar itu berkata dengan marah, kita sudah begitu akrab satu sama lain. Apakah kita masih perlu memperkenalkan diri? Iblis batin berhenti mengoperasikan segel perbudakan dan melihat ke arah banteng besar itu. Kamu tidak perlu melakukannya, tapi bagaimana denganmu? Dia melihat ke arah ratu hantu dan empat lainnya. Wajah mati maju selangkah dan berkata, Namaku wajah mati. Begitulah semua orang memanggilku. Iblis batin menatap wajah pucat orang mati itu dan mengangguk. Itu memang terlihat seperti wajah orang mati. Wajah mati mengepalkan tangannya, menahan amarah di hatinya, dan mundur ke samping. Permaisuri hantu melangkah maju dan berkata, Namaku permaisuri hantu. Iblis batin mengamati ratu hantu. Pakaian wanita ini menonjolkan sosoknya yang memikat, dan kulitnya selembut dan sehalus lemak kambing. Hal yang paling menarik dari dirinya adalah matanya yang berkilau dan tembus cahaya seperti batu permata. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kecantikan wanita ini sebanding dengan Wang Yuer. Iblis batin mengjilat bibirnya dan terkekeh. Kamu tipeku. Apakah kamu tertarik menjadi wanitaku? Enyahlah. Wajah ratu roh menjadi gelap. Iblis batin menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dia memang terlihat bagus, tapi kepribadiannya terlalu berapi-api. Dia tidak cocok untukku. Selanjutnya. Wanita lain melangkah maju. Hanya ada dua wanita di antara sepuluh elit laut King Hai. Yang pertama adalah permaisuri hantu, dan yang kedua adalah dia. Wanita ini mengenakan gaun seputih salju. Sosoknya sangat indah, rambut panjangnya berkibar, dan fitur wajahnya sangat indah. Dari segi kecantikan, dia tidak kalah dengan permaisuri hantu, namun wajahnya sedingin es, seperti bongkahan es. Permaisuri es. Setelah mengatakan itu, wanita itu menyingkir dan terdiam. Seperti namanya, dia memberi orang rasa dingin yang membuat orang menjauh ribuan mil. Iblis batin memandangi tiga pemuda yang tersisa. Ketiga orang ini tingginya sekitar 1,78 meter. Fitur wajah mereka setajam pisau, dan penuh keteguhan dan ketajaman. Mereka semua memiliki rambut panjang berwarna merah menyala. Dan jika dilihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa ukuran dan usia mereka serupa, dan bahkan ekspresi serta penampilan mereka pun sangat mirip. Setan batin bertanya, Apakah kalian bersaudara? Ya. Mereka bertiga mengangguk. Kembar tiga. Iblis batin bertanya lagi. Mereka bertiga mengangguk lagi. Wajah iblis batin berkedut. Dia telah bertemu kembar tiga. Bukankah dia terlalu beruntung? Namun sekali lagi, ketiga bersaudara itu mampu menjadi salah satu dari sepuluh elit Laut King Hai. Gen mereka luar biasa kuat. Iblis batin bertanya, Apa nama panggilanmu? Salah satu dari mereka berkata, Namaku Tuhan yang satu. Kedua saudara laki-lakiku adalah Tuhan dua dan Tuhan tiga. Itu mudah untuk diingat. Iblis batin mengangguk. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Zicheng dan berkata sambil bercanda, Setiap orang punya nama panggilan. Apa nama panggilanmu? Wajah Wang Zicheng langsung menunjukkan sedikit kecanggungan saat mendengar itu. Viper tersenyum patuh dan berkata, Tuhan, dia adalah orang yang hanya peduli pada keuntungan. Dia sering menikam orang dari belakang, Jadi kami semua memanggilnya penjahat. Pembuluh darah Wang Zicheng menonjol. Dia meraung, Apakah kamu sudah selesai, Viper? Kamu selalu menjadi orang seperti ini. Mengapa kamu takut orang lain membicarakanmu? Viper mencibir. Wang Zicheng mengertakan gigi. Matanya menyemburkan api. Haha. Iblis batin tertawa terbahak-bahak. Kemudian, dia melihat ke arah Wang Zicheng dan berkata dengan sangat serius, Izinkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Nama panggilan ini sangat cocok untuk Anda. Tersesat. Wang Zicheng berteriak dengan marah. Julukan ini, baginya, merupakan noda besar dalam hidupnya. Cukup. Wajah iblis batin menjadi dingin. Dia melirik ke sepuluh orang di antara mereka dan berkata, Sekarang kalian semua adalah pelayanku, Aku tidak ingin melihat kalian bertarung secara terbuka dan diam-diam. Jika aku mengetahui siapa yang mempermainkanku di belakangku, Jangan salahkan aku. Menjadi kejam. Melihat mata merah darah iblis batin, Sepuluh dari mereka tidak bisa menahan gemetar. Ledakan. Saat ini. Diiringi dengan suara yang memekakkan telinga, Aura mengerikan meletus dari gunung berapi tersebut. Mengikuti dengan cermat. Aliran cahaya merah menyala keluar dari magma. Itu adalah sekumpulan api, Seukuran telapak tangan. Gelombang api melonjak, Mengeluarkan suhu yang sangat tinggi. Api alkimia. Mata Wang Zicheng dan yang lainnya berbinar. Mereka secara naluriah melirik api alkimia. Iblis batin mengabaikan mereka dan membiarkan sepuluh dari mereka merebutnya. Pada akhirnya. Dan Wang Chai adalah orang pertama yang mengambil api alkimia. Dia berdiri di udara, Menatap api alkimia, Wajahnya penuh kegembiraan. Dan Wang Chai, Letakkan. Teriak banteng barbar hebat. Cih. Dan Wang Chai tersenyum menghina dan dengan cepat menukik ke bawah. Dia dengan hormat menyerahkan api alkimia kepada iblis batin. Sangat bagus. Iblis batin tersenyum dan mengangguk. Dia mengulurkan tangan dan mengambil api alkimia. Dia menatap grit barbarian bull dan yang lainnya dan mencibir, Apakah kamu masih menginginkannya? Ekspresi grit barbarian bull dan yang lainnya membeku. Baru sekarang mereka menyadari bahwa mereka tidak punya pilihan. Bahkan jika mereka berhasil merebutnya, Mereka harus menyerahkannya dengan patuh. Jangan lakukan itu lagi. Sedikit niat membunuh muncul di mata iblis batin. Semua orang tiba-tiba merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam lautan niat membunuh. Mau tak mau mereka merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Fieper buru-buru terbang ke depan iblis batin dan berkata sambil tersenyum tersanjung, Tuan, ini adalah kesalahpahaman. Saya pergi mengambilkannya untuk Anda. Ya, 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 beraninya kami mengambilnya sendiri. Monyet hitam itu menggema. Melihat penampilan keduanya yang menjilat dan pengecut, Wang Zicheng dan yang lainnya mau tak mau diam-diam membenci mereka. Tepuk. Luar biasa, luar biasa. Tiba-tiba, terdengar tepuk tangan meriah, disusul tawa serak. Semua orang terkejut. Mereka menoleh serentak dan melihat ke gunung yang rusak tidak jauh dari sana. Pasalnya tepuk tangan dan gelak tawa datang dari balik bukit. Siapa yang mempermainkan di sana? Monyet hitam itu berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, seorang lelaki tua keluar. Dia mengenakan jubah merah cerah. Wajahnya kemerahan dan matanya penuh semangat. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menemukan bahwa lengan kirinya kosong. Jelas lengannya patah. Itu kamu. Iblis batin terkejut. Orang tua ini adalah orang tua bertangan satu yang mereka temui di pantai saat itu. Bajingan tua, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Tapi di saat yang sama, raungan marah Wang Zicheng terdengar. Hmm. Iblis batin sedikit terkejut. Mereka menoleh ke arah Wang Zicheng dengan curiga, hanya untuk melihat wajah Wang Zicheng yang penuh amarah dan niat membunuh. Mereka melihat ke arah Vipar dan yang lainnya, yang juga terlihat ketakutan. Apakah kamu kenal dia? Iblis batin bertanya secara diam-diam. Vipar berbisik, tentu saja, karena dialah yang mencuri gelar sage king milik Wang Zicheng. Jadi itu dia. Setan batin bergumam. Bajingan tua, mati. Wang Zicheng seperti binatang buas yang sedang marah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke arah lelaki tua berlengan satu itu. Wajah lelaki tua berlengan satu itu menjadi dingin. Sepertinya pelajaran terakhir kali belum memberimu pelajaran. Setelah mengatakan itu, dia tidak melakukan apapun, tetapi aura menakutkan muncul dan langsung menghempaskan Wang Zicheng. Wang Zicheng terjatuh ke tanah dalam keadaan menyedihkan, menciptakan lubang yang dalam. Lalu, sambil menangis, dia memuntahkan setegup darah. Sangat kuat. Murid iblis batin menyusut. Aura yang dikeluarkan oleh lelaki tua itu membawa aura kaisar yang menakutkan. Terlebih lagi, aura kaisar ini lebih kuat dari miliknya. Ledakan. Pada saat yang sama. Melihat Wang Zicheng terluka parah, viper dan yang lainnya pun melepaskan aura mereka. Mereka menatap dingin lelaki tua berlengan satu itu, siap bertarung sampai mati. Jangan impulsif. Setan batin berteriak. Dia memandang lelaki tua bertangan satu itu dan menangkupkan tinjunya. Bolehkah saya bertanya kapan senior tiba? Ini adalah masalah yang sangat serius. Jika lelaki tua bertangan satu itu tiba lebih awal, maka pertarungan antara dia dan Pekin dan yang lainnya akan terlihat oleh lelaki tua itu. Kemudian, identitas aslinya akan diketahui oleh lelaki tua berlengan satu itu. Lelaki tua berlengan satu itu menunjuk ke arah kelompok Barbarian Bull dan berkata, Saat kamu menaklukkan mereka, lelaki tua ini sudah ada di sini. Iblis batin menghela nafas lega. Saat dia menaklukkan kelompok Barbarian Bull, pertarungan telah berakhir. Oleh karena itu, lelaki tua ini masih belum mengetahui bahwa dia adalah Qin Fei Yang. Masalah selanjutnya mudah diselesaikan. Dia hanya perlu mengetahui tujuan lelaki tua bertangan satu itu datang ke sini. Iblis batin bingung. Lalu apa yang senior lakukan di sini? Apakah itu juga untuk api alkimia? Orang tua bertangan satu itu tersenyum. Api alkimia hanya bersifat sekunder. Kamu adalah target utama orang tua ini. Ada kilatan dingin di mata lamanya. Hati iblis batin bergetar. Sepertinya lelaki tua itu tidak datang dengan niat baik. Namun, dia tidak mengerti. Jika lelaki tua ini benar-benar ingin membunuhnya, mengapa dia tidak bergerak lebih awal? Yang terpenting, dia baru bertemu lelaki tua ini dua kali, apalagi punya dendam. Mengapa dia mengincarnya? Dia bertanya dengan tenang, Senior, apa maksudmu dengan itu? Mengapa junior ini tidak mengerti? Orang tua bertangan satu itu berkata, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin tahu, apakah Anda mengagumi leluhur Anda? Ya. Iblis batin ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia menganggup dengan jujur. Saya sangat mengagumi leluhur saya. Hati Wang Zicheng bergetar saat dia melihat iblis batin dengan kaget. 1050. Reaksi lelaki tua bertangan satu itu sama dengan reaksi Wang Zicheng. Dia memandang iblis batin dengan heran. Setelah sekian lama, dia kembali sadar dan bertanya, bagaimana caramu melakukannya? Iblis batin mengangkat alisnya dan berkata, ini adalah privasi junior. Bukankah tidak pantas bagi senior untuk menanyakan hal ini? Apakah itu tidak pantas? Ada sedikit ejekan di mata lelaki tua berlengan satu itu. Kekuatan kaisar seperti air terjun, menutupi langit dan bumi, langsung memenjarakan Qin Feiyang, Wang Zicheng, dan sepuluh orang lainnya. Kemudian, orang tua berlengan satu itu memandang ke arah iblis batin dan berkata dengan bercanda, kalau begitu, apakah pantas sekarang? Senior, apakah kamu mencari masalah? Iblis batin juga memiliki jejak permusuhan di antara alisnya. Dia adalah iblis batin, perwujudan dari segala kejahatan. Tidak mudah baginya untuk memberikan kelonggaran seperti itu. Tapi lelaki tua berlengan satu ini sama sekali tidak tahu bagaimana menahan diri. Dia menjadi semakin lancang, dan hampir membuatnya marah. Orang tua bertangan satu itu tertawa sinis. Tidak, orang tua ini di sini bukan untuk mencari masalah. Saya di sini untuk membunuhmu atas perintah. Di bawah perintah. Iblis batin terkejut dan bertanya, atas perintah siapa? Itu bukan urusan Anda. Jawab orang tua ini. Selama kamu mengatakan yang sebenarnya kepada orang tua ini, orang tua ini akan memberimu kematian yang cepat. Orang tua bertangan satu itu tertawa dengan arogan. Mendengar. Iblis batin menjadi tenang dan berkata sambil tersenyum, Baiklah, akan ku beritahukan padamu. Beberapa waktu yang lalu, aku menemukan reruntuhan dan menemukan beberapa pil dewa di dalamnya. Pil dewa apa? Orang tua berlengan satu itu buru-buru bertanya, matanya penuh keserakahan. Iblis batin menyeringai dan berkata, Saya tidak tahu apa itu pil dewa. Saya hanya tahu bahwa ketika saya meminum pil dewa, kultivasi saya melonjak seperti roket. Mata lelaki tua berlengan satu itu bergetar dan buru-buru berkata, Bagaimana dengan yang lainnya? Serahkan. Iblis batin berkata dengan sedih, Kau menggunakan kekuatan kaisar untuk memenjarakanku. Bagaimana aku bisa menyerahkannya? Orang tua berlengan satu itu memandang ke arah Iblis batin untuk beberapa saat dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu bermain-main dengan orang tua ini? Aku akan kehilangan nyawaku. Beraninya aku bermain denganmu. Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Kata Iblis batin dengan sungguh-sungguh. Lagipula kamu tidak akan bisa berbuat banyak. Pria tua berlengan satu itu tersenyum menghina dan kemudian menarik aura kaisarnya. Tunggu saja. Iblis batin mencibir. Dia memasukkan tangannya ke dadanya dan menggosoknya dengan keras. Sebelumnya, saat dia bertarung dengan Pei Kin dan sepuluh orang lainnya, ada banyak kotoran di tubuhnya. Segera, dia menggosokkan bola tanah seukuran pelet. Di sini. Kemudian, dia terkekeh, mengeluarkan segumpal lumpur, dan melemparkannya ke lelaki tua berlengan satu itu. Orang tua bertangan satu itu meraihnya dengan penuh harap, tetapi ketika dia melihatnya, ekspresinya berubah. Dia menempelkannya ke hidungnya dan mengendusnya. Bau keringat juga tercium. Beraninya kamu menipuku. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Iblis batin. Matanya yang galak tampak seperti ingin memakan seseorang. Iblis batin menunjukkan ekspresi sedih dan berkata, Aku tidak berbohong padamu. Ini adalah pil ilahi. Cobalah jika kamu tidak percaya padaku. Engah. Wang Zicheng dan yang lainnya merasa geli. Bahkan ratu es yang sangat dingin pun tidak bisa menahan tawa. Memperlakukan kotoran sebagai pil dewa dan menyombongkan diri seolah-olah itu nyata, orang ini terlalu bajingan. Wajah lelaki tua berlengan satu itu setenang air. Dia melambaikan tangan lamanya, dan bola lumpur berubah menjadi aliran cahaya dan melesat ke arah dahi Iblis batin. Dan kini, bola lumpur ini bukan lagi bola lumpur biasa. Isinya adalah kipertempuran milik lelaki tua berlengan satu itu, yang sebanding dengan besi dewa. Iblis batin mencibir, dengan cepat mengangkat lengannya, dan meraih bola lumpur. Langsung. Sebuah kekuatan besar datang. Dia mundur beberapa langkah dalam keadaan menyesal, dan gumpalan darah naga ungu emas mengalir dari sudut mulutnya. Kekuatan yang sangat kuat. Iblis batin terkejut, dan lengannya mati rasa. Kemudian, dia tertawa dan berkata, kamu tidak menginginkan hal sebaik itu. Kamu benar-benar tidak punya selera. Tapi lelaki tua bertangan satu itu tidak mau mendengarkannya. Dia menatap darah naga ungu emas di sudut mulut Qin Fei Yang, mata lamanya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana darahnya bisa berwarna seperti ini? Ratu Roh dan yang lainnya juga memandang Qin Fei Yang dengan tidak percaya. Faktanya, selalu ada darah naga ungu emas di tubuh Qin Fei Yang, yang tersisa saat dia bertarung dengan Pei Qin dan yang lainnya. Hanya saja saat pertama kali melihatnya, mereka tidak menganggapnya serius. Mereka mengira itu mungkin sejenis cairan yang dimuntahkan oleh binatang laut. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa itu adalah darah yang mengalir dari tubuh Qin Fei Yang. Iblis batin mengatupkan bibirnya dan berkata dengan ringan, aku adalah reinkarnasi dari naga ilahi emas ungu. Ada apa ini? Naga ilahi emas ungu. Mata semua orang bergetar. Mereka tahu bahwa Qin Fei Yang hanya bercanda, tetapi memang ada kekuatan naga di dalam darahnya. Kamu tidak keluar. Kamu menyembunyikannya dengan sangat baik. Jika aku tidak salah, kamu seharusnya adalah keturunan Kaisar Qin. Kata lelaki tua berlengan satu itu dengan suara yang dalam. Kali ini, iblis batinlah yang terkejut. Di dunia batinnya, Qin Fei Yang juga menjadi pucat karena ketakutan. Dia sudah lama berpikir bahwa paparan darah naga ungu emas mungkin akan mengungkap identitasnya, tapi dia tidak menyangka hal itu benar-benar menjadi kenyataan. Tidak. Bagaimana orang tua ini tahu tentang Kaisar Qin? Seseorang harus mengetahuinya. Belum lama ini, Fei Qin dan yang lainnya juga melihat darah naga ungu emas, tetapi tidak ada yang mengenalinya. Tapi sekarang, lelaki tua ini sekilas mengenalinya. Mungkinkah status orang ini lebih tinggi dari Fei Qin dan yang lainnya? Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Dia memikirkan menara utama. Karena rahasia semacam ini hanya diketahui oleh orang-orang di menara utama. Namun karena hal ini, dia sulit mempercayainya. Jika tebakannya benar, dan lelaki tua bertangan satu itu benar-benar berasal dari menara utama, lalu ketika dia mengatakan bahwa dia mengikuti perintah, bukankah dia mengikuti perintah dari Master Menara Utama? Dia tidak percaya bahwa Master Menara Utama ingin menyakitinya. Bagaimanapun, dia sekarang adalah murid pribadi dari Master Menara Utama dan telah menerima warisan dari Master Menara Utama pertama. Dia sudah menjadi penerus Master Menara Utama berikutnya. Lebih-lebih lagi, Tuan Mudahau dan dia juga sedekat saudara. Master Menara Utama tidak punya alasan untuk menyakitinya. Tapi selain Master Menara Utama, siapa lagi yang bisa melakukannya? Tiba-tiba, dia memikirkan hal lain. Dia ingat bahwa Mooking telah mengatakan sesuatu padanya. Master Menara Utama mungkin tidak akan memberikan posisi itu kepadanya. Dia juga berkata, Dia tidak tahu banyak tentang Master Menara Utama, tapi keluarga mu tahu segalanya. Namun, ada beberapa hal yang tidak bisa diungkapkan dengan jelas. Pada akhirnya, Mooking juga memperingatkannya untuk berhati-hati. Orang yang diminta Mooking untuk diwaspadai tidak lain adalah Master Menara Utama. Mungkinkah itu dia? Mengingat apa yang dikatakan Mooking, hati Qin Fei yang mulai bergetar. Mungkin kepala pagoda guru yang lurus dan lurus ini benar-benar orang yang tercelah. Lalu jika tebakan ini benar, bukankah itu merupakan konspirasi bagi Master Menara Utama untuk membiarkan dia dan Tuan Mudahau ikut mengalaminya? Sungguh menakutkan untuk dipikirkan. Apakah itu Qin Fei yang sendiri atau iblis batin? Mereka tidak berani memikirkannya lagi. Karena jika itu benar, maka Master Menara Utama terlalu cerdik. Dalam sekejap mata, melihat iblis batin menatapnya dengan kaget, lelaki tua berlengan satu itu tertawa kaget dan berkata, sepertinya tebakan lelaki tua ini benar. Keturunan Kaisar Qin, kamu benar-benar ikan besar. Kaisar Qin, Wang Zicheng dan yang lainnya saling berpandangan. Mendengarkan nada bicara lelaki tua berlengan satu itu, Kaisar Qin tampaknya adalah orang yang sangat hebat. Apa yang harus kita lakukan? Iblis batin menatap lelaki tua bertangan satu itu dengan muram dan bertanya secara diam-diam. Karena dia sudah mengetahuinya, tidak perlu menyembunyikannya. Lumpuhkan dia dan paksa dia untuk memberitahu kita siapa dalang di baliknya. Qin Feiyang berkata dengan sungguh-sungguh. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas, jika tidak, dia tidak akan bisa tidur dan makan dengan tenang. Dipahami. Iblis batin tersenyum dan memandang lelaki tua berlengan satu itu dan berkata, ya, saya adalah keturunan Kaisar Qin, dan saya adalah Qin Feiyang. Qin Feiyang. Orang tua berlengan satu itu terkejut dan butuh beberapa saat untuk pulih. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Qin Feiyang, Qin Batian, kami seharusnya tahu bahwa kamu adalah keturunan Kaisar Qin. Siapa? Kita, ini. Menara Utama. Atau Master Menara Utama. Iblis batin segera bertanya dengan kecepatan kilat. Utama. Orang tua berlengan satu itu secara naluriah membuka mulutnya, tetapi setelah mengucapkan satu kata, dia tiba-tiba sadar kembali. Bajingan kecil, beraninya kamu menipu orang tua ini. Kamu mendekati kematian. Wajahnya langsung menjadi ganas dan aura Kaisar meledak. Pulau itu tiba-tiba pecah dan berguncang hebat. Aura Kaisar ini. Dia adalah Kaisar Tempur Bintang Tujuh. Wang Zicheng dan yang lainnya tiba-tiba berubah warna dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jadi bagaimana jika dia adalah Kaisar Tempur Bintang Tujuh? Hancurkan aku. Rambut merah darah iblis dalam berkibar dan aura Kaisar yang memenjarakan semua orang langsung hancur. Segera setelah. Dia melambaikan tangannya dan kekuatan tertinggi muncul. Wang Zicheng dan yang lainnya segera diusir dari pulau itu. Orang tua, orang yang paling tidak boleh kamu provokasi adalah aku. Iblis batin membentuk segel dengan kedua tangan dan segel naga ilahi muncul dalam sekejap. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu menjadi begitu sombong. Awas, membunuhmu seperti menyembeli anjing. Mata lelaki tua bertangan satu itu penuh dengan penghinaan. Dia melambaikan tangannya dan Betelki melesat ke langit seperti air terjun. Saat berikutnya. Sebuah tangan besar yang menutupi langit muncul dan memancarkan aura tajam yang mampu menghancurkan dunia. Itu menghantam iblis batin. Sampah. Iblis batin mencibir. Segel naga ilahi menerobos langit dan berubah menjadi segel ilahi yang sangat besar. Aura ilahinya mengguncang segala arah. Ledakan. Dalam sekejap. Kedua raksasa itu bertabrakan dan aura destruktif menyebar ke segala arah dengan keduanya sebagai pusatnya. Retakan. Menabrak. Separuh dari pulau yang rusak menghilang dalam sekejap. Ombak besar bergulung dan menenggelamkan langit. Pada saat yang sama. Segel naga ilahi yang tak terkalahkan dihancurkan oleh tangan raksasa itu. Kemudian, tangan raksasa yang menutupi langit jatuh seperti kilat dan menghantam iblis batin. Puff. Iblis batin memuntahkan darah di tempat. Luka berdarah muncul di tubuhnya dan darah mengalir keluar seperti air terjun. Ledakan. Pada akhirnya, dia menabrak pulau di bawahnya seperti meteorit yang berlumuran darah. Sangat kuat. Di kejauhan. Wang Zicheng dan murid lainnya mengontrak. Viper berkata dengan suara yang dalam, meskipun segel naga ilahi milik guru adalah seni ilahi, kultifasi lelaki tua berlengan satu itu empat alam kecil lebih tinggi darinya. Saya khawatir pertempuran ini sedikit sulit. Ya. Menghadapi penindasan mutlak dalam kultifasi, bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia mungkin tidak akan menang. Kata Dan Wang Chai. Tunggu. Apa katamu? Segel naga ilahi yang dia gunakan tadi adalah seni ilahi. Barbarian Bull dan yang lainnya memandang Viper dan Dan Wang Chai dengan heran. Ya. Dan dia telah menguasai lebih dari satu seni ilahi. Saat aku bertarung dengannya di pulau Viper, teknik terlarangku langsung dihancurkan oleh divine art miliknya yang lain. Viper berkata dengan ekspresi mencela diri sendiri. Teknik terlarang adalah kartu truf terbesar dari sepuluh pahlawan laut azure. Itu juga menjadi alasan mendasar mengapa mereka bisa mendominasi laut pedalaman. Namun, itu sangat rentan terhadap seni ilahi. Dia bahkan memiliki seni surgawi. Terima kasih.